Waktu berlalu dengan lambat, dan dalam sekejap mata, setengah bulan telah berlalu. Dalam setengah bulan ini, semuanya damai. Spirit Rache tidak melancarkan serangan skala besar apapun, dan tidak ada kekacauan di dalam pasukan aliansi. Namun, meski tidak ada serangan skala besar, Spirit Rache sudah mulai melancarkan serangan skala kecil. Misalnya, mereka telah menargetkan beberapa planet, yang telah terdeteksi oleh Sungai Bintang Surgawi dan diwaspadai. Namun, masalahnya adalah pertahanannya sangat sulit. Sungai Bintang Surgawi begitu besar, dan ada banyak sekali bentuk kehidupan. Tidak ada cara untuk menebak target Spirit Rache selanjutnya. Juga tidak mungkin mengumpulkan semua bentuk kehidupan bintang-bintang menjadi satu aliran bintang. Itu sangat pasif. Sekarang, Sungai Bintang Surgawi hanya bisa menyusut sebanyak mungkin dan bergerak sebanyak mungkin. Namun, hanya sebagian kecil yang bisa dipindahkan. Kebanyakan dari mereka hanya bisa berjaga-jaga. Dalam setengah bulan ini, Luan tetap berada di planet abadi dan tidak pindah. Sekarang perang skala penuh telah dimulai, dan pertempuran skala besar pertama disebabkan oleh Luan, siapa yang tahu apakah mereka akan bertemu satu sama lain di masa depan. Begitu mereka melakukannya, Luan akan berada dalam bahaya besar. Kesenjangan antara tingkat surga sangat besar. Kekuatan Luan saat ini tidak cukup. Tidak peduli seberapa kuat kecakapan bertarungnya, itu tidak bisa menutupi perbedaan kekuatan absolut. Selama ini, Luan telah berkultivasi. Budidaya yang pahit tidak ada gunanya, tetapi Luan bukanlah budidaya yang pahit. Budidaya pahit mengacu pada terus-menerus menyerap kekuatan langit dan bumi untuk memperkuat tubuh seseorang. Namun, kultivasi Luan terus-menerus berpikir. Bahkan jika dia menggunakan kekuatannya, dia akan melihat sumber laut kesadarannya, mencoba mencari tahu hubungan antara sumber laut kesadarannya dan tubuhnya. Yang membuat Liu Yi lebih khawatir adalah klan Kang tidak datang mencari Luan lagi dalam setengah bulan ini. Dalam imajinasi Liu Yi, klan Kang akan datang mencari Luan lagi dalam 10 hari. Setengah bulan telah melampaui ekspektasinya. Dia tidak tahu apakah klan Kang telah berubah pikiran, atau apakah klan Fu atau klan Chu telah menekan klan Kang. Jika tidak ada campur tangan pihak luar, dia tidak berpikir bahwa klan Kang tidak akan datang begitu lama. Selama ini, Liu Yi telah berdiskusi dengan Luan bagaimana menghadapi situasi ini. Mereka hanya menunggu klan Kang mengirim orang lagi. Meskipun tidak ada yang datang selama setengah bulan, Liu Yi masih percaya bahwa seseorang dari klan Kang pasti akan datang. Hanya klan Kang yang tahu bahwa klan Kang ingin berdamai dengan Luan. Yang lain hanya tahu bahwa klan Kang telah mengunjungi Luan dan melakukan percakapan pribadi dengan Luan. Namun, mereka tidak mengetahui apa yang terjadi, termasuk Sengoku dan klan Bintang menyebar. Sengoku dan Sreading Star Aceh secara alami menanyakan hal itu, tapi Luan dan Yao tidak mengatakan apa-apa. Ini adalah ide Liu Yi. Dia ingin Luan mengatakan bahwa ini adalah masalah pribadi dan tidak nyaman untuk mengungkapkannya. Sebelum masalah ini dikonfirmasi, tidak pantas bagi pihak luar untuk mengetahuinya. Semakin banyak orang yang mengetahuinya, semakin besar kekhawatiran mereka, dan semakin sulit untuk menghadapinya. Terlebih lagi, orang luar yang mengetahui masalah ini tidak akan membantu Luan sama sekali. Lagipula, tidak satupun dari mereka berasal dari klan Hachiko. Bahkan jika orang-orang di luar klan Lu sangat penasaran, mereka hanya penasaran. Memang benar, apa yang akan terjadi akan terjadi pada akhirnya. Saat itu tengah hari, dan terik matahari menggantung tinggi di langit. Di bawah cahayanya, seluruh markas besar aliansi tiga arah terasa sangat hangat. Tiba-tiba hembusan udara dingin menyerang. Meski tidak disengaja, hal itu menyebabkan suhu markas aliansi tiga arah turun dengan cepat. Bahkan manusia dan binatang aneh pun menggigil. Di pavilion pusat, Guru Abadi, Permaisuri Abadi, dan Utusan Suci Yan Sing terkejut. Mereka sudah tidak asing lagi dengan aura ini. Tidak ada keraguan bahwa orang yang datang adalah Jiang Ke. Orang ini ada di sini lagi. Namun, Jiang Ke tidak langsung menuju pavilion pusat. Menggunakan akal sehatnya, dia dengan cepat memastikan lokasi Liu Yi. Satu-satunya targetnya adalah Luan. Dia tidak perlu berpapasan dengan Sengoku dan Spreading Star Aceh. Dua kali pertama adalah karena dia tidak punya pilihan. Sekarang, tidak diperlukan sama sekali. Dia langsung menuju lokasi Liu Yi. Suara mendesing. Sesosok dengan cepat terbang ke kantor Liu Yi dari luar. Dia berdiri di tengah dan menangkupkan tangannya ke arah dua wanita yang sedang mengobrol. Nona-nona, kita bertemu lagi. Dua wanita di ruangan itu adalah Liu Yi dan Beauty Yang. Luan dan Yao sedang berkultivasi di markas besar persatuan APS dan tidak ada di sini. Ketika kedua wanita itu melihat Jiang Ke tiba-tiba muncul, mereka terkejut. Namun pihak lain tidak berani dan tidak bisa mengancam mereka. Bagaimanapun, pihak lain adalah ahli rilem Raja Surgawi. Kedua wanita itu memberinya wajah dan berdiri. Namun, mereka tidak tunduk. Liu Yi bertanya dengan hati-hati, mengapa kamu ada di sini lagi? Jiang Ke tidak marah. Sebaliknya, dia tersenyum dan berkata, tentu saja, saya di sini untuk menemui Luan. Bolehkah saya tahu di mana dia berada? Mengapa kamu mencari dia? Liu Yi tidak menjawab. Sebaliknya, dia terus bertanya, dia sudah mengatakan apa yang ingin dia katakan terakhir kali. Menurutku tidak ada hal lain yang perlu dibicarakan. Satu negosiasi tidak berarti apa-apa. Jiang Ke sangat sabar dan berkata kepada Liu Yi, Anda adalah ketua aliansi Persatuan Hidup dan Mati dan Presiden Kamar Dagang. Anda seharusnya tahu lebih banyak tentang negosiasi daripada saya. Tidak ada urusan di dunia ini yang bisa diselesaikan dalam sekali jalan, apalagi urusan sepenting itu. Apakah begitu? Liu Yi mengerutkan kening dan berkata dengan acuh tak acuh, karena itu masalahnya, kamu bisa memberitahuku. Aku bisa mewakili dia. Jiang Ke jelas terkejut saat mendengar ini. Dia bertanya, dia memberitahumu. Tentu saja, saat kamu pertama kali datang, sudah kubilang dia tidak akan menyembunyikan apapun dari kita. Jika dia ingin bicara, dia bisa berbicara langsung denganku. Dia sangat sibuk, jadi kita tidak perlu membuang waktu. Liu Yi berkata, dia jelas menolak kemungkinan bernegosiasi dengan klan Kang. Mungkinkah Anda berada di sini untuk hal lain? Bukan itu. Ini untuk masalah ini. Hati Jiang Ke mencelos saat mendengar kata-kata Liu Yi. Tampaknya para wanita ini memang sangat penting bagi Luan. Dia berkata, tetapi saya juga mengatakan bahwa apa yang dia katakan kepada Anda adalah urusannya, bukan urusan saya. Terlebih lagi, percakapan ini berbeda dari sebelumnya. Tolong beritahu dia bahwa jika dia secara pribadi menolak bertemu dengan saya, saya tidak akan terus mengganggunya. Liu Yi semakin mengernyit. Dia menatap Jiang Ke beberapa saat sebelum berkata, oke, tapi saya harap setelah dia menolak, klan Kang tidak hanya tidak mengganggunya kali ini, tetapi juga tidak datang lagi di masa depan. Jika tidak, saya akan langsung mengemudi kalian semua keluar. Mendengar perkataan Liu Yi, Jiang Ke yang tadinya tenang langsung terkejut. Dia segera mengerutkan kening dan kemarahan muncul di matanya. Seorang kultifator alam surgawi berani berbicara kepadanya seperti ini dan mengancam klan Kang. Jika wanita ini tidak ada hubungannya dengan Luan, bahkan selama masa perang, dia akan mengambil nyawanya. Setelah mengatakan itu, Liu Yi memandang Yang Meiren. Yang Meiren menganggup dengan lembut dan hendak meninggalkan pavilion untuk memberitahu Luan melalui arrai teleportasi. Namun, saat Yang Meiren hendak pergi, Jiang Ke berbicara lagi. Aku punya sesuatu yang perlu kamu sampaikan padanya. Suara Jiang Ke jelas menjadi berat. Yang Meiren berhenti dan menoleh untuk melihat Jiang Ke. Dia berkata dengan dingin, Bicaralah. Kali ini, pemimpin klan Kang ingin bertemu dengannya, dan lokasi percakapannya berada di wilayah klan Kang. Jiang Ke berkata dengan suara yang dalam, dan ini ada hubungannya dengan ibunya. Ketika mereka mendengar bagian pertama kalimat, kedua wanita itu mengerutkan kening dan ingin langsung menolak. Namun, ketika mereka mendengar bagian kedua dari kalimat tersebut, kedua wanita itu terkejut dan menghentikan kata-kata penolakan mereka. Ibu Luan. Yang Meiren segera menatap Liu Yi karena Liu Yi telah memperkirakan kemungkinan ini dalam beberapa hari terakhir. Cara terbaik untuk menarik Luan agar bernegosiasi lagi adalah dengan menjalin hubungan dengan Lu Ting. Tidak peduli seberapa besar Luan tidak ingin bernegosiasi dengan klan Kang, mustahil baginya untuk tidak ingin tahu tentang masa lalu ibunya. Liu Yi secara alami melihat Yang Meiren memandangnya. Dia segera menenangkan diri dan berkata, Saudari Yang, silakan. Yang Meiren mengangguk dan dengan cepat menghilang dari pavilion. Hanya Liu Yi dan Jiang Ke yang tersisa di kantor. Liu Yi tidak berbasa-basi dengan Jiang Ke. Sekalipun banyak orang tidak berbicara di ruang yang sama, mereka tidak akan merasa canggung. Liu Yi berjalan ke samping dan duduk. Jiang Ke juga duduk, dan mereka berdua menunggu. Jiang Ke memandang Liu Yi. Meski wanita ini telah membuatnya marah berkali-kali, dia sangat yakin dengan kemampuannya setelah bertemu dengannya tiga kali. Faktanya, Lu Ting adalah kartu truf terakhirnya ketika dia datang menemui Luan. Namun, dia terpaksa menggunakannya karena sikap wanita tersebut. Wanita ini bisa duduk di posisi ketua aliansi Serikat Hidup dan Mati. Dia jelas bukan Fas Bunga. Jika wanita ini mengikuti Luan kembali ke klan Kang, dia mungkin bisa memberikan nasihat kepada klan Kang. Baik itu di medan perang atau berkomunikasi dengan klan lain, mereka akan mendapatkan keuntungan. Keduanya tak perlu menunggu lama. Setelah beberapa tarikan napas, fluktuasi spasial muncul. Kemudian, dua sosok keluar. Itu adalah Luan dan Yang Meiren. Ketika Luan tiba, mereka berdua berdiri. Luan dan Jiang Ke bertemu lagi dan tidak menghindari tatapan satu sama lain. Kamu mengatakan sesuatu tentang ibuku. Luan tidak menyapanya dan langsung bertanya, ada apa? 3482. Suara Luan sangat dingin. Matanya yang gelap bahkan lebih dalam dari biasanya, seolah-olah akan menelan segalanya. Luan mengancam Jiang Ke. Meskipun Liu Yi sudah memberitahunya tentang kemungkinan ini, dia tidak ingin klan Kang menggunakan metode ini untuk memaksanya bernegosiasi. Ibunya tidak menerima perlakuan yang layak diterimanya ketika dia masih hidup. Dia bahkan dipaksa mati oleh klan Kang. Setelah kematiannya, klan Kang bahkan menggunakannya untuk memaksanya. Oin ini saja sudah cukup untuk membuat hati Luan menjadi dingin dan dipenuhi dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Jiang Ke secara alami bisa melihat dinginnya Luan. Dia juga tahu bahwa ini mungkin membuat Luan marah, tapi bagaimanapun juga, dia harus menyuruh Luan pergi ke klan Kang terlebih dahulu. Itu adalah tujuan utamanya. Kepala klan ingin bernegosiasi dengan Luan, tetapi dia tidak bisa membiarkan kepala klan pergi ke wilayah klan Fu. Tidak peduli apa, dia tidak boleh kehilangan muka. Hal spesifiknya hanya bisa didiskusikan di klan Kang. Kepala klan akan memberitahumu. Jiang Ke mengabaikan sikap dingin Luan dan berkata, Jangan khawatir. Kali ini, saya datang ke sini secara terbuka, dan saya tidak memiliki niat buruk untuk bernegosiasi. Meskipun Anda ingin keluar selama negosiasi, Anda dapat keluar kapan saja. Tidak ada yang akan menghentikan Anda. Liu Yi dan Yang Meiren mendengar ini dan memandang Luan. Meskipun emosi Luan sangat dingin, matanya masih tenang tanpa riak apapun. Sebenarnya, ketika Liu Yi menyebutkan kemungkinan ini, dia memberitahu Luan bahwa dia berharap Yao bisa menemaninya ke klan Kang, tapi Luan menolaknya. Luan percaya bahwa hal-hal berbahaya hanya perlu dilakukan oleh satu orang. Bahkan jika Yao pergi ke klan Kang bersamanya, jika klan Kang ingin bergerak, mereka tidak akan bisa menolak sama sekali. Sebaliknya, hal itu akan membuatnya semakin takut. Karena pihak lain menyebut ibunya, Luan tidak bisa tidak pergi. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan dingin, baiklah, aku ikut denganmu. Jiang Ke tersenyum dan berkata, jika itu masalahnya, silakan ikut dengan saya. Setelah mengatakan itu, Jiang Ke berbalik dan hendak terbang, tetapi di tengah jalan, dia menyadari bahwa Luan tidak bergerak sama sekali. Jiang Ke berbalik dan memandang Luan dengan bingung. Luan, sebaliknya, menoleh ke Liuyi dan berkata, jika saya tidak kembali dalam satu jam, sesuatu pasti telah terjadi. Jiang Ke terkejut dan segera berkata, sekarang sudah siang. Pemimpin klan telah menyiapkan makan siang untukmu. Saya khawatir satu jam tidak cukup. Makan siang. Luan memandang Jiang Ke dengan mata gelapnya dan berkata, aku tidak akan makan, dan aku tidak akan makan makanan klan Kang. Jika Anda bersikeras untuk makan, Anda bisa kembali sendiri. Jiang Ke memandang Luan. Meskipun dia tidak bisa melihat emosi di mata Luan, nada dinginnya tidak memberikan ruang untuk negosiasi. Dia tidak menyangka Luan begitu membenci klan Kang sehingga dia bahkan tidak bisa makan bersama mereka. Bisakah tingkat kebencian ini benar-benar didamaikan? Kalaupun bisa didamaikan, dia mungkin harus membayar mahal. Oke, Jiang Ke tidak ingin menemui jalan buntu. Bahkan satu jam pun sudah cukup bagi kedua belah pihak untuk berbicara. Percakapan terakhir tidak memakan waktu lebih dari setengah jam, dan percakapan ini mungkin tidak akan lama lagi. Jika Anda tidak kembali dalam satu jam, saya akan memberitahunya, kata Liu Yi pada Luan. Tentu saja, dia mengatakan ini agar Jiang Ke mendengarnya. Jiang Ke mengerutkan kening. Wanita ini sungguh tidak menyenangkan, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Bagaimanapun, klan Kang benar-benar tidak ingin melakukan apapun pada Luan. Apakah kamu sudah selesai? Jiang Ke bertanya, bisakah kita pergi sekarang? Ayo pergi, kata Luan. Kemudian, Jiang Ke dan Luan segera terbang keluar dari pavilion, satu di depan dan satu lagi di belakang, menuju pinggiran markas besar aliansi. Melihat mereka berdua terbang, Liu Yi dan Yang Meiren sangat gugup. Bahkan jika mereka menilai tidak akan terjadi apa-apa, selama itu menyangkut Luan, mustahil bagi mereka untuk tidak gugup. Ini adalah pertama kalinya Luan pergi ke klan Kang, dan juga pertama kalinya dia bertemu dengan kepala klan Kang. Tidak ada yang bisa memprediksi apa yang akan terjadi setelah memasuki wilayah Kang Klan. Situasinya selalu berubah, dan ada banyak kemungkinan arah perkembangannya. Namun, tidak ada gunanya mereka berdua memikirkannya. Mereka hanya bisa menunggu di sini. Setelah Jiang Ke dan Luan meninggalkan area inti markas besar aliansi tripartit, mereka tidak terbang lama sebelum berhenti di langit di atas area publik pada ketinggian sekitar 15 ribu kaki. Ketinggian ini bukanlah tekanan bagi seorang kultifator tingkat surga, apalagi Jiang Ke. Luan bisa merasakan ada susunan teleportasi yang kuat di depannya. Benar saja, Jiang Ke mengangkat tangannya, dan pintu es segera terbuka. Silakan, Jiang Ke mengangkat tangannya dan memberi isyarat. Karena dia sudah memutuskan untuk pergi, Luan tentu saja tidak akan mundur saat ini. Dia bahkan tidak melihat ke arah Jiang Ke, langsung melangkah ke pintu es misterius. Melihat Luan memasuki pintu es misterius, Jiang Ke menghela napas lega. Misinya telah selesai, jadi perjalanan ini tidak sia-sia. Jiang Ke memasuki pintu, dan keduanya menghilang di langit. Tak lama kemudian, pintu es misterius menghilang. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Wilayah Klan Kang adalah satu-satunya wilayah yang tidak berada di delapan benua kuno. Bahkan wilayah Klan Fu berada di tepi laut. Namun, wilayah Klan Kang benar-benar terpisah dari delapan benua kuno, dan terletak di laut. Di utara dari delapan benua kuno, di selatan formasi yang mengelilingi laut utara jauh, terdapat wilayah Gletser besar di dekat formasi tersebut. Wilayah Gletser ini sebesar sebuah negara kecil. Namun, itu ditutupi oleh formasi luar angkasa, sehingga orang tidak dapat merasakannya dari luar. Formasi luar angkasa tidak dapat mencegah udara dingin merembes keluar dari wilayah Gletser. Dengan kata lain, laut di luar wilayah itu benar-benar membeku menjadi hamparan es. Es dingin telah menembus beberapa ribu zang jauh ke dalam laut, dan Gletser di dalam formasi ruang angkasa meluas dari permukaan laut hingga lebih dari delapan belas ribu zang jauh ke dasar laut. Oleh karena itu, tidak peduli arus laut atau arus bawah apa yang lewat, hal itu tidak dapat mempengaruhi wilayah Gletser sedikitpun. Semua es di dalam formasi luar angkasa adalah deep ice. Selain itu, itu diciptakan oleh para ahli rilem raja-raja, jadi itu sangat kuat. Wilayah Kang Klan dipenuhi dengan udara yang sangat dingin. Mungkin hanya bintang abadi yang mampu menahan udara dingin yang begitu besar dan ekstrim. Jika tidak, jika wilayah Klan Kang dipindahkan ke bintang lain, hal itu akan menyebabkan kerusakan serius pada bintang tersebut, atau bahkan menghancurkannya sepenuhnya. Wilayah Kang Klan sangat dingin. Itu sebabnya klan lain tidak mau datang ke wilayah Klan Kang untuk berkomunikasi. Bahkan wilayah Klan Chu, yang dipenuhi gunung berapi dan magma, tidak sedingin wilayah Klan Kang. Klan lain tidak akan datang jika mereka bisa, dan bahkan jika mereka harus datang, mereka akan memikirkan cara untuk tidak datang. Karena alasan inilah ketika Chu Li, yang merupakan putri Klan Chu, menikah dengan tuan muda Klan Kang, Jiang Yuan, hal itu menimbulkan keributan besar. Bukan hanya karena pernikahan antara kedua klan, tapi juga karena seseorang dengan atribut api menikah di tempat yang sangat dingin. Seberapa besar keberanian yang dibutuhkan untuk melakukan hal ini? Tentu saja, Chu Li bukan satu-satunya yang memiliki keberanian. Meskipun lingkungan wilayah Klan Kang tidak bersahabat dengan klan lain, hal itu bukannya tidak nyaman bagi anggota Klan Kang. Mereka tidak takut dingin, sekalipun mereka bisa merasakan udara dingin, mereka tidak akan merasa tidak nyaman. Saat ini, di Istana S, beberapa orang sedang duduk di dalam. Orang yang duduk di atas tahta itu tidak lain adalah kepala Klan Kang, Jiang Kuo. Semua orang yang hadir berada di alam Raja Surgawi, dan mereka semua tahu apa yang sedang dilakukan Jiang Kuo. Karena itu pula mereka berkumpul di sini untuk menunggu kabar. Begitu Jiang Kuo kembali, mereka akan segera merasakannya. Tentu saja, apakah dia bisa membawa Luan kembali atau tidak adalah kuncinya. Proses penantiannya sangat lama, dan Istana S sangat sepi. Salah satu orang tidak ingin ditindas dan berkata kepada semua orang, apakah menurut Anda Luan akan datang? Meskipun mereka telah membahas masalah ini berkali-kali, kali ini Jiang Kuo berada di luar, dan situasinya berbeda. Semua orang melihat orang ini, tapi tidak ada yang mengatakan apapun. Melihat semua orang mengabaikannya, orang ini hanya bisa berhenti bicara. Untungnya, mereka tidak perlu menunggu terlalu lama. Tidak lama kemudian, semua orang di Istana S gemetar dan segera berbalik untuk melihat ke arah yang sama. Di wilayah Kelankang, aura Jiang Kuo muncul di pintu masuk yang harus dilewati seseorang setelah melewati formasi teleportasi. Lebih penting lagi, bukan hanya Jiang Kuo, ada orang lain. Dia di sini. Luan benar-benar datang. Hati semua orang bergetar, dan mereka semua duduk tegak, jelas menjadi sangat serius. Benar, Luan telah datang. Setelah melewati pintu masuk wilayah Kelankang, Luan melangkah ke Gletser. Sepasang mata gelap memandangi dataran S tak berujung di depannya, dan hawa dingin di sekitarnya tidak mempengaruhi dirinya sama sekali. Namun, Luan tahu betapa dinginnya tempat ini. Ini adalah tempat di mana ibunya dulu tinggal, dan baginya, ini adalah tempat di mana dia akan mati. 3483 Tanah es Kelankang terbentang sejauh mata memandang. Berdiri di tepi pintu masuk, tidak terlihat keberadaan bangunan sama sekali. Yang bisa dilihat hanyalah es yang terang dan transparan, yang tampak bersinar di bawah cahaya siang hari. Itu sangat indah. Tidak ada embun beku di permukaan lapangan es, dan tidak ada jejak kaki yang ditinggalkan saat menginjaknya. Seluruh bidang es itu seperti cermin, begitu murni dan murni sehingga tidak tampak seperti pemandangan yang seharusnya ada di dunia ini. Namun, Luan tidak berniat mengagumi pemandangan indah itu. Dia menginjak lapangan es, dan yang ada hanya kebencian di hatinya. Luan melihat pihak lain tidak bergerak setelah memasuki susunan spasial, jadi dia menoleh dan bertanya dengan tenang, di mana itu. Faktanya, Jiangke telah mengamati reaksi Luan. Memasuki tanah Klankang pasti merupakan kejutan besar bagi Luan. Dia ingin menilai apakah ekspresi Luan lebih dipenuhi kebencian atau emosi lain, tapi ekspresi Luan tidak berubah sama sekali. Seolah-olah dia baru saja sampai di tempat biasa, dan tidak ada reaksi khusus sama sekali. Itu tepat di depan. Jiangke mengangkat tangannya dan berkata, Setelah mengatakan itu, Jiangke tidak menunda lebih jauh dan segera terbang menuju pusat tanah Klankang. Luan mengikuti di belakang. Kecepatan Jiangke sangat lambat, sehingga Luan bisa mengikutinya. Dia tidak sengaja mempersulit Luan, membiarkan Luan mengikutinya dengan tenang. Meskipun tanah Klankang sebanding dengan negara kecil, bagi seorang kultifator tingkat surga, tidak akan memakan banyak waktu untuk melintasi negara kecil. Tidak lama kemudian, sebuah bangunan tiba-tiba muncul di hadapan Luan. Meskipun terlihat sangat kecil dari jauh, dengan penglihatan Luan saat ini dan jarak antara gedung dan gedung, kemungkinan besar bangunan itu sangat besar. Benar sekali, kenyataannya persis seperti yang dibayangkan Luan. Jiangke dan Luan terbang di ketinggian rendah, bahkan kurang dari tiga sang di atas tanah. Ketika mereka semakin dekat ke bangunan itu, ukuran bangunan itu semakin membesar. Ketika Luan benar-benar sampai di depan gedung pertama, dia benar-benar bisa merasakan betapa megahnya bangunan itu. Itu adalah istana es besar yang seluruhnya diukir dari deep ice, dengan tinggi lebih dari 3.000 kaki dan panjang lebih dari 1.000 kaki. Di depan istana es ini, sosok Luan seperti titik hitam, dapat diabaikan sama sekali. Namun keduanya tidak berhenti karena istana es ini hanyalah kompleks bangunan terluar dan bukan yang di tengah. Hal ini terlihat dari jumlah orang yang berada di istana es ini sangat sedikit. Jiangke dan Luan dengan cepat melewati jalan setapak di antara gedung-gedung dan terus bergerak menuju pusat. Ketika keduanya melewati bangunan istana es yang relatif tersebar satu demi satu, mereka akhirnya tiba di area tengah tanah Klanjiang. Kompleks bangunan yang lebih megah pun muncul. Dibandingkan dengan kompleks bangunan yang baru saja dilihatnya, kompleks ini jauh lebih besar. Bahkan dari jauh, Luan tidak dapat melihat ujung garis bangunan. Kompleks bangunan besar ini tidak memiliki dinding, dan bangunan di dalamnya terlihat jelas. Ada bangunan besar dan kecil, tetapi bangunan terkecil pun tingginya lebih dari 3.000 kaki. Ditambah dengan hawa dingin ekstrim yang dipancarkan, seluruh kompleks bangunan tampak sangat khusyuk. Lebih penting lagi, itu adalah gayanya. Karena semua bangunan di sini diukir dari es mendalam, dan es mendalam yang dilepaskan oleh ahli alam Raja Surgawi sangat kuat, tidak perlu mengkhawatirkan strukturnya, memungkinkan mereka menampilkan gaya bangunan sesuai keinginan. Meski begitu, seluruh gaya bangunan Kang Klan tetap sama, bentuk khusus yang tidak bisa dilihat dari luar. Area pusatnya juga sangat luas. Setelah keduanya terbang, mereka tidak berhenti. Hanya Jiang Ke, yang terbang di depan, sedikit melambat, mencapai level guru Surgawi level 8. Luan hanya bisa memperlambat kecepatannya juga. Dengan cara ini, lebih banyak orang di area pusat dapat merasakan kehadiran mereka dan terbang keluar gedung untuk melihatnya. Benar saja, banyak orang segera terbang keluar dari gedung dan melihat ke arah jalan panjang menuju inti, melihat sosok Luan dengan mata kepala sendiri. Ini adalah pertama kalinya hampir semua orang melihat Luan. Beberapa dari mereka bahkan tidak mengetahui siapa dia dan tidak mengetahui bahwa orang yang mereka temui adalah Luan. Luan secara alami merasakan bahwa tatapan yang tak terhitung jumlahnya terfokus padanya. Bahkan jika dia tidak merasakan tatapan mereka, ada banyak aura yang mengelilinginya, dan mustahil baginya untuk tidak merasakannya. Namun, aura ini tidak berani melakukan apapun padanya, juga tidak berani menjadi penghalang bagi Luan. Luan tentu saja tidak peduli dengan orang-orang ini. Dia bahkan tidak mengangkat kepalanya sambil terus mengikuti Jiang Ke. Semakin dalam mereka terbang, semakin besar pula bangunannya. Pada saat yang sama, jumlah bangunan berkurang. Akhirnya, keduanya tiba di depan Istana S di tengah wilayah Klankang. Itu juga merupakan bangunan terbesar di wilayah Klankang. Tingginya 4.000 kaki dan memiliki gaya arsitektur yang sangat tepat. Itu sangat megah. Luan berdiri di bawahnya seperti sebutir pasir di lautan. Namun, di mata gelap Luan, bangunan ini hanyalah sebuah bangunan tanpa aura apapun. Tuan Klan sedang menunggumu di dalam. Jiang Ke berkata, ikuti saya. Luan tidak berbicara saat mendengar ini. Dia hanya mengikuti pihak lain dan dengan cepat memasuki bagian dalam Istana S. Bagian dalam gedung setinggi 4.000 kaki itu tentu saja sangat rumit. Ada koridor panjang, dinding dan pintu di mana-mana. S yang digunakan pada bangunan itu tidak transparan. Jelas sekali ada bahan lain yang tercampur di dalamnya. Bagaimanapun, sebuah bangunan tetaplah sebuah bangunan. Privasi harus dijamin. Namun, betapapun rumitnya, itu tetaplah sebuah bangunan. Dengan sangat cepat, Jiang Ke dan Luan tiba di ujung koridor yang panjang. Di depan mereka ada pintu S yang sangat besar. Jiang Ke berhenti di depan pintu. Luan melihat ke pintu dan tentu saja tahu apa yang ada di baliknya. Jiang Ke menoleh untuk melihat Luan. Namun, karena mereka sudah ada di sini, dia tidak mengatakan hal yang tidak masuk akal lagi. Dia mengulurkan tangannya dan melepaskan kekuatannya untuk membuka dua pintu S besar. Weng! Hanya terdengar sedikit suara saat dua pintu besar itu terbuka. Luan berdiri tepat di depan pintu. Ketika pintu terbuka sedikit, dia sudah bisa melihat banyak hal. Hal pertama yang dilihatnya adalah yang paling penting. Ini karena ada sosok di dalam istana S. Luan sedang duduk tegak di depannya, menatap Luan. Orang ini berusia paruh baya. Wajahnya biasa saja, tetapi fitur wajahnya sangat biasa. Ketika Luan melihat orang ini, tatapan orang ini telah tertuju pada Luan. Kedua belah pihak saling memandang. Ini adalah pertama kalinya mereka bertemu. Ledakan. Kedua pintu terbuka maksimal, memperlihatkan seluruh interior istana S. Bagian dalam istana S sangat besar. Ada beberapa orang yang duduk di dalam, masing-masing berjarak setidaknya 30 kaki. Namun, tidak ada keraguan bahwa semua orang berada di alam Raja Surgawi. Mereka bisa mendengar satu sama lain dengan jelas. Jarak sama sekali tidak menjadi masalah. Di dalam istana S, pandangan semua orang terfokus pada Luan. Bahkan jika mereka tidak dapat melepaskan aura mereka untuk menyelidiki tubuh Luan, dikunci oleh begitu banyak kultifator alam Raja Surgawi sudah cukup untuk menyebabkan kesadaran seorang kultifator alam surga runtuh, sehingga menyulitkan mereka untuk bergerak. Namun, Luan tidak melakukannya. Luan benar-benar tidak bereaksi sama sekali. Dia bahkan tidak mencoba melarikan diri. Sebaliknya, matanya yang gelap menyapu wajah semua orang yang hadir. Dia berinisiatif untuk melihat mereka, seolah dia ingin mengingat semua orang yang hadir. Tekanan dari niat dicapai melalui pelepasan rasa ilahi. Semua orang di istana S memandang Luan yang tenang dan agak terkejut. Tubuh Luan tidak gemetar, tangan dan kakinya juga tidak gemetar. Dia benar-benar tenang. Tolong, kata Jiang Ke, yang telah selesai mengamati dari samping. Luan tidak ragu-ragu. Tidak ada jalan untuk kembali sekarang. Jika ada orang yang hadir ingin membunuhnya, semudah meniup debu. Tidak mungkin dia bisa melarikan diri. Saat ini, dia hanya memiliki satu identitas, Putra Luting. Sejak dia ada di sini, dia tidak bisa mempermalukan ibunya. Luan langsung masuk. Semua kursi di istana S berada pada tingkat yang sama, termasuk kursi kepala. Ada dua kursi kosong. Satu berada di sebelah kursi kepala, dan satu lagi berada di tengah. Tempat dudukmu ada di sana, Jiang Ke mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Luan. Kursi yang ditunjuk Jiang Ke adalah kursi di sebelah kursi kepala. Luan sedikit terkejut karena dia duduk di sebelah kursi kepala, tapi itu juga sesuai ekspektasinya. Dia tidak berpikir bahwa kekuatan Jiang Ke cukup untuk duduk di sebelah kursi kepala. Jika tidak, Jiang Ke tidak akan mengundangnya berulang kali. Namun, dia terkejut bahwa Jiang Ke benar-benar membiarkan dia, seorang elit tingkat surga, duduk di sebelah kursi utama. Namun, tidak masalah di mana Luan duduk. Sejak Jiang Ke bertanya, dia tidak akan menolak. Terlebih lagi, memang lebih nyaman berbicara seperti ini. Ketika Luan dan Jiang Ke sampai di tengah aula, Jiang Ke mengubah arahnya dan berjalan menuju tempat duduknya. Hanya Luan yang tersisa untuk berjalan ke depan di bawah tatapan semua orang. Pada akhirnya, dia berhenti di depan kursi di samping kepala meja. Lalu, Luan langsung duduk. Saat dia duduk, banyak orang yang hadir langsung mengerngit. 3484 Kasar Luan tidak tunduk pada siapapun, terutama Tuan Klan. Dia langsung berjalan ke tempat duduknya dan duduk. Ini berarti dia sama sekali tidak menaruh perhatian pada orang-orang ini. Paling tidak, itu berarti Luan tidak menghormati siapapun di depannya. Yang lain bisa mentolerirnya, tapi Jiang Ke adalah Tuan Klan dan Kakek Luan. Entah itu etiket sekuler atau warisan garis keturunan, wajar jika Luan tunduk pada Jiang Ke. Namun, dia tidak menyangka Jiang Ke bersikap begitu dingin. Mata semua orang terfokus pada Luan. Beberapa dari mereka bahkan memasang tatapan dingin. Namun, Luan tidak mengubah ekspresinya sama sekali. Sepasang mata gelapnya seakan mampu melahap segalanya. Setelah melihat sekeliling dengan acu-ta'acu, tatapannya akhirnya tertuju pada orang yang duduk di sebelah kanan. Tuan Klan dari Klan Kang, Jiang Kuo. Jarak keduanya hanya 40 kaki. Mereka saling memandang dan tidak menghindari pandangan satu sama lain. Mereka bahkan saling menatap mata. Melihat berarti percaya, Jiang Kuo melihat sepasang mata gelap Luan dengan matanya sendiri. Untuk bisa tetap tenang di bawah tekanan dari begitu banyak ahli alam Raja Surgawi, sepasang mata ini pasti memainkan peran yang sangat besar. Jiang Kuo memandang Luan dari dekat. Meskipun Luan tidak diragukan lagi adalah cucunya, Luan tidak terlihat mirip dengan Jiang Yuan. Hal yang sama bahkan terjadi pada Lu Ting. Lu Ting adalah kecantikan yang luar biasa. Jika Luan bisa mewarisi setengah dari penampilan ibunya, dia pasti akan menjadi pria tampan yang tiada taraf. Namun, penampilan Luan hanya bisa dianggap di atas rata-rata dan bukan yang terbaik. Mungkinkah setelah Luan jatuh ke sungai kuno, penampilannya berubah karena siksaan sungai kuno? Jiang Kuo memandang Luan, tapi Luan tidak tertarik untuk melihat Jiang Kuo. Luan tidak tertarik mengamati wajah pria. Dengan kekuatannya saat ini, mustahil baginya untuk memata-mata kekuatan Jiang Kuo. Oleh karena itu, dia hanya memandang Jiang Kuo dengan tenang. Ledakan. Pintu istana ditutup dengan bunyi gedebuk, dan ketika bunyi gedebuk itu menghilang, keheningan pun menyusul. Luan telah tiba. Orang yang ditunggu-tunggu semua orang akhirnya tiba. Terlepas dari apakah mereka memiliki niat baik atau niat buruk terhadap Luan, mereka tidak dapat berbicara saat ini. Ini karena orang pertama yang berbicara atas nama klan Kang hanyalah pemimpin klan. Keheningan tidak berlangsung lama sebelum Jiang Kuo tersenyum dan berbicara dengan nada santai. Dia memandang Luan dan berkata, kamu akhirnya sampai di sini. Suaranya menyebar ke seluruh istana es, tapi tidak ada gema. Hati Luan setenang air. Dia memandang Jiang Kuo, yang baru saja berbicara. Aku di sini, kata Luan. Yang mulia telah berulang kali meminta untuk bertemu dengan saya. Apa yang ingin Anda bicarakan? Kata-kata Luan membuat semua orang kembali mengernyit. Mereka sangat tidak puas. Nada suara pemimpin klan sudah sangat ramah, menunjukkan sikap ramah, tapi dia tidak menyangka Luan masih bersikap begitu dingin, dan tidak ada rasa hormat dalam nada suaranya terhadap pemimpin klan. Luan bahkan tidak ingin bertukar kata Sopan. Sebaliknya, dia langsung ke pokok permasalahan, yang menurut pandangan semua orang sangat tidak berpendidikan. Benar saja, dia adalah anak liar yang tumbuh di luar. Beberapa dari bakatnya terlalu sombong. Jika bukan karena identitas khusus dan penting Luan, dan jika itu adalah keturunan klan Kang lainnya, orang-orang yang hadir akan menamparnya sampai dia menyadari kesalahannya. Namun, Jiang Kuo tidak merasa tidak senang karena nada bicara Luan. Dia masih memiliki sedikit senyuman saat dia berkata dengan ramah, Sebenarnya, Jiang Kuo telah berbicara denganmu tentang apa yang ingin aku bicarakan denganmu terakhir kali. Aku tidak tahu apa pendapatmu tentang hal itu. Apakah kamu bersedia untuk kembali ke keluarga Jiang? Tidak. Begitu pihak lain selesai berbicara, Luan langsung menjawab tanpa ragu-ragu. Dia berkata, Saya sudah menjawab pertanyaan Anda. Sekarang giliran Anda. Kamu bilang ada sesuatu tentang ibuku. Apa itu? Jawaban Luan membuat semua orang semakin cemberut, tapi tidak ada yang berinisiatif untuk mengatakan apapun. Mereka yang mampu berkultivasi ke alam Raja Surgawi semuanya adalah orang-orang yang sangat cerdik. Jelas bukan tindakan sembrono bagi pemimpin klan untuk meminta Luan datang. Mereka hanya bisa membantu pemimpin klan menyelesaikan permusuhan antara dia dan Luan. Apalagi sekarang, mereka tidak bisa dengan mudah mengatakan apapun, dan mereka tidak bisa menunjukkan terlalu banyak permusuhan terhadap Luan. Mendengar penolakan langsung Luan, Jiang Kuo tidak bereaksi, dan senyuman di wajahnya tidak hilang. Dia tidak menghindarinya dan berkata dengan ramah, Jika aku memberitahumu tentang dia sekarang, aku khawatir kamu akan segera pergi setelah mendengarnya. Mari kita bicarakan apa yang perlu kita bicarakan terlebih dahulu, lalu kita akan membicarakan ibumu. Luan sedikit mengernyit. Ini adalah pertama kalinya dia mengungkapkan emosi apapun sejak memasuki wilayah Klankang. Apalagi yang perlu dibicarakan di antara kita. Luan bertanya dengan tenang. Aku tidak akan pernah berdamai dengan Klankang dan Klancu. Jangan terlalu keras kepala. Jiang Kuo menggelengkan kepalanya sedikit, menarik nafas dalam-dalam, dan berkata, Kamu masih sangat muda, dan mudah bagimu untuk menemui jalan buntu ketika memikirkan masalah. Setelah kamu memutuskan alasannya, kamu akan berusaha sekuat tenaga. Tidak peduli berapapun harganya, selama Anda mencapai tujuan ini, Anda bisa menyerahkan segalanya. Tetapi jika Anda sudah cukup berpengalaman, Anda akan tahu bahwa banyak hal yang tidak diperlukan. Santailah sedikit, dan Anda akan menemukan bahwa semua masalah Anda dapat diselesaikan dengan mudah. Anda juga akan menjalani hidup yang lebih mudah, kata Jiang Kuo. Bagaimana menurutmu? Santai, Luan tidak marah. Dia hanya berkata dengan tenang, Maksudmu aku tidak peduli dengan penyebab kematian ibuku. Tentu saja, kata Jiang Kuo ramah. Tetapi setiap ketidakadilan ada pelakunya, dan setiap hutang ada debiturnya. Sekalipun hukum dunia berlaku, hukum dunia hanya boleh menghukum beberapa orang penting. Bagaimana seluruh klan bisa dijatuhi hukuman mati? Bukankah begitu? Luan memandang Jiang Kuo dan tidak mengatakan apapun. Aku sudah membuat daftar orang-orang yang membunuh ibumu. Jika kamu ingin melihatnya, aku bisa memberikannya kepadamu sekarang. Lanjut Jiang Kuo. Kejahatan dan hukuman setiap orang tertulis dengan jelas di daftar. Tapi sekarang kita sedang berperang, jika kita menghukum orang-orang ini sekarang, kita akan membantu klan roh. Kita harus menunggu sampai perang selesai. Saya berjanji kepada Anda bahwa segera setelah perang usai, orang-orang ini akan segera dihukum. Tidak akan ada keringanan hukuman. Suara Jiang Kuo sangat baik dan tulus. Dia sama sekali tidak terdengar sombong. Dia hanya terdengar seperti seorang senior yang mencoba membuju seorang junior. Jiang Kuo benar. Setiap ketidakadilan ada pelakunya, dan setiap hutang ada debiturnya. Ada beberapa orang penting yang memburu Luting, dan yang lainnya hanya dipaksa mengikuti perintah. Sebuah daftar sudah cukup untuk mencantumkan semua penjahat. Namun, apakah kamu sudah selesai? Luan bertanya dengan tenang. Ketika dia melihat sikap Luan, Jiang Kuo akhirnya merasakan sedikit keterkejutan. Dia bertanya, Tidakkah menurutmu perkataanku masuk akal? Kedengarannya masuk akal, kata Luan dengan tenang. Jika ibuku menikah dengan anggota biasa Kelankang, itu akan terjadi. Tapi ibuku menikah dengan tuan muda Kelankang. Jiang Yuan secara pribadi memimpin serangan itu, dan aku yakin kamu menyetujuinya. Tuan muda dan pemimpin klan harusnya bisa mewakili tindakan seluruh klan, bukan? Hati semua orang menegang saat mendengar ini. Luan memanggil Jiang Yuan dengan namanya, yang berarti dia tidak memperlakukan Jiang Yuan sebagai ayahnya. Lebih penting lagi, sikap Luan jelas. Apa yang terjadi saat itu berhubungan dengan pemimpin klan dan tuan muda. Sikap Luan menunjukkan bahwa dia tidak ingin berdamai. Namun, Jiang Kuo tampaknya tidak peduli. Setelah mendengar kata-kata Luan, dia menjadi lebih ramah. Setiap orang terkadang melakukan kesalahan, kata Jiang Kuo ramah. Tapi kamu tidak bisa menyebarkan hukuman ke seluruh klan hanya karena satu orang melakukan kesalahan. Itu sangat tidak adil. Anda mengatakan bahwa saya terlibat dalam penyerangan saat itu. Jiang Yuan baru berani melakukannya setelah saya menyetujuinya. Kami berdua tidak bisa lepas dari tanggung jawab. Anda harus menerima hukuman ketika Anda melakukan kesalahan, begitu juga saya, kata Jiang Kuo. Nama saya dan nama dia ada dalam daftar. Setelah perang, kami akan dihukum. Bagaimana menurut Anda? Begitu dia mengatakan ini, semua orang yang hadir terkejut. Mereka memandang pemimpin klan dengan takjub. Mereka bahkan belum melihat apa yang disebut daftar itu. Apakah pemimpin klan bersedia memberikan kelonggaran seperti itu dan bahkan menerima hukuman sendiri demi memenangkan kembali Luan? Kata-kata Jiang Kuo mengejutkan Luan. Pemimpin klan dari klan Hachiko tidak bercanda. Sungguh sebuah kelonggaran besar baginya untuk membuat janji seperti itu. Namun, Luan tidak goyah karena hal ini. Menurutnya, hal tersebut sudah benar dan masih jauh dari cukup. Bagaimana mungkin dia tidak dihukum karena membunuh seseorang? Hutang darah harus dibayar dengan darah. Luan membuka mulutnya dan berkata dengan acu-ta'acu, kalau begitu aku ingin tahu apakah nyawa ibuku akan ditanggung oleh Jiang Yuan atau kamu. 3435. Keheningan yang mematikan. Setelah Luan berbicara, seluruh tempat menjadi sunyi-senyap. Tidak ada seorangpun yang hadir berbicara, tetapi mata semua orang jelas dipenuhi ketidakpuasan saat mereka melihat ke arah Luan. Jika perilaku Luan sebelumnya hanya bisa dianggap kasar, maka apa yang dia katakan barusan sama dengan mengancam nyawa pemimpin klan dan tuan muda secara langsung. Suasana di dalam istana langsung menjadi sangat dingin, bahkan lebih dingin dari suhu es hitam. Semua orang melihat ke arah Luan, termasuk Jiang Kuo. Senyuman di wajah Jiang Kuo berangsur-angsur menghilang, tapi dia tidak menunjukkan kemarahan apapun. Sebaliknya, itu digantikan oleh ekspresi serius. Jiang Kuo memandang Luan sambil berpikir. Setelah beberapa nafas, dia membuka mulutnya dan bertanya pada Luan, kehidupan siapa yang kamu inginkan? Saya ingin keduanya. Luan tidak menyembunyikannya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, dan aku tidak hanya menginginkan nyawa kalian berdua. Kalian berdua saja masih jauh dari cukup. Jiang Kuo menarik nafas dalam-dalam untuk meredakan suasana. Ia tidak marah dan berkata dengan ramah, masalah ini sangat sulit. Kita perlu memikirkannya panjang lebar. Dan, Anda mengatakan bahwa dua orang saja masih jauh dari cukup. Kehidupan siapa yang kamu inginkan? Luan tidak ragu-ragu saat mendengar ini dan langsung berkata, Chu Li dan Chu Han Ming. Begitu kata-kata ini diucapkan, semua orang yang hadir terkejut dan memandang Luan dengan heran. Semua orang yang hadir dapat memahami bahwa Luan menginginkan nyawa Chu Li, dan itu juga sesuai harapan mereka. Namun, mereka tidak menyangka bahwa Luan benar-benar menginginkan nyawa Chu Han Ming. Faktanya, Chu Han Ming tidak banyak berpartisipasi dalam masalah ini saat itu. Paling-paling, dia memanjakan putrinya dan mengizinkannya meminta harga setinggi langit dari Kelankang. Dia menyetujui syaratnya bahwa Lu Ting harus mati. Namun, jika mereka benar-benar melanjutkan masalah ini, Chu Han Ming tidak memiliki banyak tanggung jawab. Bahkan jika Chu Li telah menggunakan kekuatan dan sumber daya klancu untuk mengancam Kelankang, kejahatan Chu Han Ming tidak menjamin kematian. Sekarang dia telah menyebutkan bahwa dia menginginkan nyawa Chu Han Ming dan nyawa Jiang Kuo, semua orang yang hadir sepenuhnya memahami bahwa Luan benar-benar ingin kedua klan itu binasa. Setelah Luan berbicara, suasananya sekali lagi menjadi menindas, dan ruangan menjadi buntu. Bahkan Jiang Kuo tidak tahu harus berkata apa. Jumlah orang yang ingin dibunuh Luan melebihi ekspektasinya. Itu membuatnya sadar betapa sulitnya membuat Luan mengakui leluhurnya. Setelah beberapa napas, Jiang Kuo hanya dapat berbicara lagi. Aku tidak bisa mengganggu kebencian antara kamu dan keluarga Chu. Aku tidak punya kekuatan untuk ikut campur. Mari kita bicara tentang kebencian antara kamu dan klankang. Saya harap Anda setidaknya dapat meletakkannya untuk sementara dan kembali ke klankang untuk merasakan lingkungan dan suasana klan. Klankang juga memiliki banyak teknik rahasia untuk Anda pelajari dan tingkatkan kekuatan Anda. Dalam perang, kita harus membuang kebencian dan fokus pada kerjasama. Kalau begitu, kenapa kita tidak kembali ke klankang? Jika perang berakhir suatu hari nanti, kita bisa berpisah lagi dan saling membalas dendam. Ketika saatnya tiba, kekuatanmu akan meningkat dalam perang. Ditambah dengan fakta bahwa kamu telah mempelajari teknik rahasia es hitam, serta informasi dan kelemahan yang kamu kumpulkan selama tinggal di klankang, bukankah itu akan menjadi hal yang baik? Lebih mudah bagimu untuk menyerang klankang. Semua orang yang hadir memandang ke arah pemimpin klan. Mereka semua sangat cerdik, jadi bagaimana mungkin mereka tidak mengetahui apa yang direncanakan oleh pemimpin klan? Merebus katak dalam air hangat. Pertama, biarkan Luan kembali ke klankang. Akan lebih baik jika Luan perlahan-lahan bisa mengembangkan perasaan terhadap banyak orang di klankang. Apalagi saat mereka bertarung bersama di medan perang dan melewati api dan air bersama, itu adalah cara terbaik untuk mengembangkan perasaan persaudaraan. Bahkan mungkin ada orang yang mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan Luan. Saat itu, Luan akan memiliki banyak kekhawatiran jika ingin menyerang klankang. Bahkan mungkin mustahil. Seiring berjalannya waktu, semuanya akan menjadi logis. Bahkan kemungkinan besar Luan tidak akan lagi menjalankan tanggung jawab keluarga Jiang. Sedangkan untuk pelancu, mereka tidak peduli sama sekali. Setelah Jiang Kuo selesai berbicara, semua orang menoleh ke arah Luan untuk melihat apa pilihan Luan. Jika Luan terus terang menolak lagi, kemungkinan rekonsiliasi kedua belah pihak akan mendekati nol. Setelah dua tarikan napas, Luan berkata, Apakah Jiang Yuan setuju untuk mengizinkan saya datang ke klankang? Apakah Culi setuju? Jiang Yuan tentu saja setuju. Ketika Jiang Kuo melihat Luan tidak menolak dan malah mengajukan pertanyaan, dia menghela nafas lega. Artinya, kedua kubu masih punya peluang. Dia segera berkata, Culi juga setuju. Faktanya, Jiang Yuan adalah orang yang mengusulkan rencana untuk membiarkanmu kembali kepadaku. Dia juga yang membujuk Culi untuk setuju. Jiang Yuan mengusulkannya. Hati Luan mencelos. Niat awalnya adalah untuk menolak saat itu juga, tetapi Liu Yi telah menyuruhnya untuk mencoba yang terbaik untuk mencari tahu mengapa sikap klankang berubah. Itu sebabnya dia menanyakan pertanyaan ini. Jiang Yuan mengambil inisiatif untuk mengusulkannya sungguh mengejutkan. Jiang Yuan sangat takut pada Culi. Luan telah melihat ini dengan matanya sendiri selama perang di kota Danau Ungu. Dia dan Liu Yi selalu berpikir bahwa Jiang Kuo lah yang membuat keputusan dan secara pribadi membujuk Culi. Mereka tidak pernah mengira bahwa Jiang Yuan lah yang melakukannya. Apa sebenarnya yang terjadi yang membuat Culi, yang sangat membencinya, menyerah pada Jiang Yuan? Daripada menebak-nebak, Luan bertanya tanpa beban psikologis, bukankah Culi selalu ingin membunuhku? Dia bahkan mengingkari janji sepuluh tahunnya. Bagaimana dia bisa tiba-tiba dibujuk oleh Jiang Yuan? Itulah mengapa kita harus berterima kasih kepada Jiang Yuan. Jiang Kuo tersenyum dan berkata dengan ramah, sebenarnya, kami juga sangat terkejut, tapi inilah kenyataannya. Setelah Jiang Yuan memasuki alam surga, sikap Culi terhadapnya jauh lebih baik dari sebelumnya. Mungkin di bawah bujukan Jiang Yuan yang terus-menerus, Culi juga bersedia melepaskan kebencian dan prasangka buruknya terhadap Anda. Soalnya, asal tidak menemui jalan buntu, banyak hal yang sebenarnya tidak sesulit yang Anda kira. Temperamen Culi bisa berubah, jadi mengapa Anda tidak bisa berubah dengan kepribadian tenang Anda? Bujukan Jiang Kuo memang sangat tulus dan efektif. Bahkan orang lain yang hadir pun merasa sangat simpatik. Namun, itu sama sekali tidak efektif pada Luan. Mata Luan tidak berubah dari awal sampai akhir. Dia tidak menjawab pertanyaan Jiang Kuo. Sebaliknya, dia berkata, sebelum saya mengetahui mengapa Culi mengubah sikapnya, sikap saya juga tidak akan berubah. Saya khawatir saya akan diracuni pada hari pertama saya datang ke sini, dan saya bahkan tidak tahu bagaimana saya mati. Mendengar perkataan Luan, hati Jiang Kuo terasa sedikit berat. Untuk bisa menduduki posisi pemimpin klan, seseorang tidak hanya membutuhkan kekuatan, tetapi juga kebijaksanaan yang luar biasa. Dia secara alami tahu bahwa Luan mungkin tidak berubah pikiran sama sekali dan hanya ingin mengumpulkan lebih banyak informasi tentang klan Kang. Namun, apapun yang terjadi, selama masih ada kemungkinan rekonsiliasi, dia harus melakukannya. Bahkan jika Luan belum berubah pikiran, akan ada hari di mana dia akan berubah pikiran setelah beberapa interaksi lagi. Saya baru saja mengatakan bahwa Jiang Yuan lah yang membujuknya untuk berubah pikiran, kata Jiang Kuo Ramah. Saya tidak tahu detailnya, tapi perubahan selalu merupakan hal yang baik. Jika Anda benar-benar ingin mengetahui detailnya, saya akan menelpon Jiang Yuan. Atau Anda bisa pergi dan menemui Jiang Yuan. Lihat Jiang Yuan. Tidak, Luan tidak berpikir bahwa melihat Jiang Yuan akan membantu karena kunci dari masalah ini bukanlah Jiang Yuan, tapi Culi. Aku ingin bertemu Culi, kata Luan terus terang. Begitu kata-kata ini diucapkan, semua orang yang hadir gemetar karena terkejut. Bagaimanapun, Culi bukan anggota klan Kang, jadi sangat sulit untuk mengendalikannya. Meskipun temperamen Culi telah berubah drastis akhir-akhir ini, dan dia menjadi sangat berbeda dari sebelumnya, dari kepribadiannya yang arogan menjadi kepribadiannya yang pendiam, siapa yang bisa memprediksi apa yang akan terjadi jika musuh bertemu. Tidak mudah untuk mencapai kemajuan dalam negosiasi. Bagaimana jika itu runtuh? Faktanya, semua orang di klan Kang tahu bahwa Culi sangat membenci Luan karena dia dan Jiang Yuan belum pernah memiliki anak. Mereka mengira itu karena Luan belum menyingkirkan bibit kejahatan, namun kenyataannya, tidak ada yang benar-benar mempercayai hal ini. Meski nasib sulit diprediksi, kemungkinan terjadinya hal ini terlalu kecil dan terlalu aneh. Menghadapi permintaan Luan, Jiang Kuo terdiam sejenak. Dia sedang memikirkan apa yang harus dilakukan. Haruskah dia meminta Luan menemui Culi atau memanggil Culi ke sini? Setelah beberapa nafas, kemungkinan dan konsekuensi yang tak terhitung jumlahnya terlintas di benak Jiang Kuo. Akhirnya, setelah mempertimbangkan pro dan kontra, dia berkata, saya akan meminta Jiang Yuan dan Culi untuk berkumpul. Seperti kata pepatah, siapapun yang memulai masalah harus mengakhirinya. Kalian berdua bisa berbicara tatap muka. Setelah mengatakan ini, Jiang Kuo bahkan tidak perlu mengirim seseorang untuk menelpon mereka. Divine Sense langsung terbang keluar dari istana es dan langsung menuju ke kejauhan. Luan duduk di kursi dan menunggu dengan tenang. Dia tahu bahwa dia akan bertemu dengan dua orang yang paling dia benci. Luan menoleh dan melihat ke pintu istana. Benar saja, orang-orang di istana tidak perlu menunggu lama. Segera, dua sosok muncul di luar istana. Salah satu dari mereka mengangkat tangannya dan mengeluarkan kekuatan untuk membuka pintu istana. Gemuruh. Pintu besar itu perlahan terbuka, dan dua sosok di luar segera muncul di depan semua orang. 3436 Jiang Yuan, Culi Dua sosok berdiri di luar istana. Saat pintu terbuka, keduanya muncul di depan semua orang di istana. Demikian pula mereka berdua juga bisa melihat orang-orang di istana dengan jelas. Selain Raja Surgawi di luar planet abadi, semua Raja Surgawi dari klan Kang ada di sini. Tak satu pun dari mereka yang hadir, yang cukup untuk menunjukkan betapa pentingnya pertemuan ini bagi Jiang Kuo. Segera, tatapan Jiang Yuan tertuju pada Luan. Luan, yang berada jauh, secara alami melihat mereka berdua dan bertemu dengan tatapan Jiang Yuan. Ini adalah ketiga kalinya mereka berdua bertemu. Pertama kali mereka bertemu adalah 22 tahun lalu di samping sungai kuno. Saat itu, Luan masih bayi yang baru lahir. Kedua kalinya mereka bertemu adalah enam setengah tahun yang lalu saat pertempuran di kota Danau Ungu. Pada saat itu, Luan sudah dewasa, tetapi kekuatannya masih jauh berbeda dari Jiang Yuan. Sekarang mereka bertemu untuk ketiga kalinya, kekuatan Jiang Yuan sudah berada di bawah kekuatan Luan. Jika tidak ada orang ketiga yang ikut campur, Luan sangat yakin bahwa dia bisa membunuh Jiang Yuan dalam sepuluh gerakan. Ini merupakan perkiraan yang paling konservatif. Meskipun mata Luan tidak berubah, matanya sudah dipenuhi dengan niat membunuh di bawah naungan kegelapan. Jiang Yuan adalah orang yang paling ingin dia bunuh. Bahkan Chu Li pun tertinggal jauh, karena yang menyerang ibunya saat itu bukanlah Chu Li, melainkan Jiang Yuan. Chu Li hanya ingin membunuh ibunya dan hanya mengajukan syarat. Jika Jiang Yuan tidak setuju, tidak akan terjadi apa-apa pada ibunya. Namun, ini terjadi di masa lalu. Bagi Luan saat ini, kebenciannya pada Jiang Yuan dan Chu Li sama saja. Keduanya adalah orang-orang yang harus dia bunuh terlepas dari seberapa parah situasinya. Saat itu, Chu Li dengan paksa ikut campur dalam konferensi apoteker. Jika bukan karena kemunculan Fuyu tepat waktu, ketujuh wanita itu pasti sudah mati. Lebih penting lagi, Chu Li benar-benar memukul Fuyu ketika dia terjatuh setelah dia terkunci di tahap kebangkitan. Alasan ini saja sudah cukup bagi Luan untuk membunuhnya. Tatapan Luan beralih ke Chu Li. Chu Li juga sedang melihat Luan. Keduanya saling memandang. Saat tatapan mereka bertemu, Luan bisa melihat kebencian di mata Chu Li. Kebenciannya belum hilang. Itu hanya disembunyikan dan tidak diperlihatkan. Jiang Yuan dan Chu Li memasuki istana dan sampai ke tengah. Jiang Yuan membungkuk pada Jiang Kuo dan berkata, Tuan Klan. Chu Li juga membungkuk. Luan dengan cermat mengamati setiap gerakan Chu Li. Dibandingkan dengan Chu Li yang dia lihat sebelumnya, dia memang telah banyak berubah. Luan percaya bahwa jika dia muncul di hadapannya di masa lalu, bahkan jika Jiang Kuo hadir, Chu Li akan bergegas membunuhnya. Setelah mereka memberi hormat satu sama lain, Jiang Kuo mengangkat tangannya, dan dua kursi muncul di kedua sisinya, tidak di sisi yang sama dengan Luan. Bagaimanapun, Jiang Kuo masih takut Chu Li akan melakukan sesuatu yang buruk. Meskipun semua orang yang hadir berada di panggung Raja Surgawi dan bisa menghentikannya kapan saja, semakin jauh jarak di antara mereka, semakin lemah kebencian di antara mereka. Yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah tetap rasional. Jiang Yuan melihat kedua kursi di kejauhan dan berkata, Ayo duduk. Chu Li menganggup dan duduk bersama Jiang Yuan. Luan melihat semuanya dan merasa semakin terkejut. Bagaimana ini bisa terjadi? Bangunan ini seluruhnya terbuat dari es. Aura dinginnya sangat kuat, dan juga sangat menyerang Chu Li. Chu Li perlu terus melepaskan energinya untuk menahan aura dingin. Namun, Chu Li masih merupakan guru surgawi tingkat delapan. Berdiri di atas lapangan es pun akan menghabiskan banyak energi, apalagi memasuki istana yang akan menghabiskan lebih banyak energi. Apalagi kursinya terbuat dari es. Ini tidak sama dengan membiarkan Chu Li duduk di atasnya. Namun, Chu Li tidak langsung duduk. Sebaliknya, Jiang Yuan meletakkan selimut khusus di kursi sebelum membiarkan Chu Li duduk. Jiang Kuo melihat pemandangan ini dan menganggup puas. Hanya jika mereka begitu penuh kasih sayang barulah mereka bisa dianggap sebagai suami dan istri. Perbedaan hubungan mereka sebelumnya terlalu besar. Mereka sama sekali tidak terlihat seperti suami istri. Setelah mereka berdua duduk, pandangan mereka secara alami terfokus pada Luan. Tidak ada keraguan bahwa Jiang Kuo memanggil mereka berdua ke sini untuk Luan. Jiang Yuan menarik nafas dalam-dalam dan berkata kepada Jiang Kuo, Ayah, mengapa ayah memanggil saya ke sini? Seperti ini, kata Jiang Kuo sambil tersenyum. Bukankah kamu menyarankan agar Luan kembali? Butuh banyak usaha bagi saya untuk mengundangnya kembali. Namun, dia masih mempunyai beberapa kekhawatiran. Dia khawatir dia akan dikucilkan oleh kalian semua ketika dia kembali. Dia ingin tahu bagaimana Anda membujuk Chu Li untuk melepaskan kebenciannya sehingga dia tidak gelisah ketika dia kembali. Karena kalian berdua ada di sini, kalian bisa mengekspresikan sikap kalian di depan semua orang. Mendengar pertanyaan ayahnya, Jiang Yuan sedikit mengangguk. Dia menoleh keluhan dan berkata, sebenarnya proses persuasinya sangat lama. Istri saya juga perlahan berubah pikiran setelah sekian lama. Alasan utamanya adalah perang habis-habisan telah dimulai, dan mungkin akan berlangsung lama. Spirit Rache sedang menghadapi musuh besar, jadi dendam awal tidak lagi penting. Selain itu, aku memohon padanya dengan getir setelah menerobos ke alam surga, jadi dia benar-benar berubah pikiran. Meminta dengan getir. Kata-kata Jiang Yuan di depan semua orang sungguh mengejutkan. Hal ini terlihat dari ekspresi setiap orang yang hadir. Bahkan Jiang Kuo tidak mengetahui hal seperti itu telah terjadi. Namun, selama kepribadian Chu Li berubah, prosesnya tidak penting. Saat dia berbicara, Jiang Yuan memandang Chu Li dan bertanya, apakah saya benar? Chu Li memandang Jiang Yuan. Keduanya saling memandang dengan cermat. Meskipun ekspresi Jiang Yuan tidak berubah, Chu Li bisa merasakan ancaman di matanya dan tahu apa yang dia ingin dia katakan. Itu benar. Suara Chu Li sangat tenang, tapi ketenangan ini sangat menindas, seolah dia ingin menekan semua emosinya. Itu bukanlah ketenangan alami. Dia memandang Jiang Kuo dan berkata, saya bersedia menerima Luan kembali ke Kelankang dan tidak akan menyerangnya lagi. Jiang Kuo berseri-seri dan menganggup puas. Dia menoleh ke Luan dan berkata, bagaimana menurutmu? Keduanya sudah mengutarakan sikapnya di hadapan Anda, jadi Anda merasa nyaman bukan? Jika Anda memiliki kekhawatiran, beritahu kami. Selama Anda bisa kembali ke Kelankang, semuanya bisa dinegosiasikan. Luan memandang Jiang Kuo dan berkata, saya tidak mengatakan bahwa saya akan datang ke Kelankang. Saya datang hanya karena ibu saya. Sekarang setelah saya mendengar begitu banyak, saya telah cukup menunjukkan ketulusan. Apakah ini giliranmu? Setelah Jiang Yuan dan Chu Li datang untuk menjelaskan, Luan tidak setuju, tetapi orang-orang yang hadir tidak marah. Mereka tidak menyangka Luan langsung setuju. Sudah cukup Luan mendengarkan mereka. Jika mereka tidak memberitahu Luan tentang Lu Ting, kesabaran Luan terhadap Kelankang akan hilang dan berubah menjadi kebencian yang lebih besar. Mereka harus memberitahu Luan sesuatu agar Luan lebih tertarik pada Kelankang. Biarkan Jiang Yuan memberitahumu tentang Lu Ting, kata Jiang Kuo. Biarkan dia membawamu ke tempat di mana Lu Ting dulu tinggal. Luan memandang Jiang Yuan. Dia tahu bahwa Jiang Kuo sengaja menciptakan kesempatan bagi mereka untuk berduaan, tapi Luan tidak peduli. Baginya, urusan ibunya lebih penting. Jiang Yuan tidak penting. Oke, Luan berdiri dan berkata pada Jiang Yuan, ayo pergi. Sama seperti saat pertama kali tiba, dia tidak memberi hormat. Sikapnya sangat dingin. Namun, Jiang Kuo tidak menyalahkannya pada awalnya, jadi dia tidak akan menyalahkannya sekarang. Dia berbalik untuk melihat Jiang Yuan dan berkata, bawa dia ke sana. Ya, ayah, kata Jiang Yuan. Kemudian, dia melihat ke arah Luan dan berkata, tolong. Luan tidak berkata apa-apa dan langsung berjalan keluar istana. Jiang Yuan tidak marah. Dia berdiri dan mengikutinya. Segera, keduanya menghilang dari istana. Setelah mereka berdua pergi, Culi tidak tinggal lama. Dia berdiri dan berkata kepada Jiang Kuo, saya pergi dulu. Jiang Kuo mengangguk. Tidak nyaman bagi Culi untuk mengatakan banyak hal di sini. Dia sudah sangat puas dengan penampilan Culi. Dia berkata, kembalilah dan lakukan pemanasan. Jangan masuk angin. Kamu sudah bekerja keras hari ini. Mendengar kata-kata keprihatinan Jiang Kuo, Culi tidak bereaksi banyak. Dia hanya mengangguk dan berbalik untuk pergi. Setelah Culi menghilang, pintu istana ditutup kembali. Semua orang saling memandang. Dari awal hingga akhir, mereka hanya dapat menggunakan satu kata untuk mendeskripsikannya. Hubungan antara Jiang Yuan dan Culi sangat aneh. Tingkah laku Luan juga sangat aneh. Perilaku mereka dalam kedua aspek tersebut sangat membingungkan. Mereka tidak tahu bagaimana cara menilai. Namun, hubungan antara Jiang Yuan dan Culi adalah hubungan kedua. Sikap Luan adalah hal yang paling penting. Itu juga yang menjadi tujuan pertemuan hari ini. Jiang Kuo melihat sekeliling dan bertanya, bagaimana menurutmu? 3437 Di dalam istana, setelah mendengar pertanyaan pemimpin klan, tidak ada yang langsung menjawab. Sebaliknya, mereka saling memandang terlebih dahulu. Setelah beberapa nafas, orang pertama berkata dengan suara yang dalam, menurut saya situasinya tidak optimis. Jiang Kuo memandang orang itu dan bertanya, apa maksudmu? Saya pikir jika Luan ingin kembali, atau jika dia memiliki ide untuk kembali ke klan Kang, maka banyak dari kita yang secara pribadi menerimanya. Bahkan pemimpin klan telah mengambil inisiatif untuk mengakui kesalahannya dan bahkan bersedia dihukum. Ini menunjukkan ketulusan yang besar, begitu besar sehingga cukup untuk menggerakkan siapapun. Orang itu berkata, tetapi Luan tidak bereaksi sama sekali setelah mendengar ini. Kemungkinan besar tidak ada ruang untuk negosiasi di dalam hatinya, jadi tidak peduli apa yang dikatakan pemimpin klan, dia tidak akan berubah pikiran. Setelah orang ini selesai berbicara, banyak orang mengangguk setuju. Jika Luan benar-benar ingin bernegosiasi, meskipun hanya sedikit, dia akan terstimulasi oleh sikap pemimpin klan dan kondisi pertukaran. Namun, Luan tidak melakukannya, yang berarti kebencian di hatinya telah mencapai tingkat yang tidak dapat didamaikan. Namun, tak lama kemudian, seseorang mengutarakan pendapat berbeda dan berkata, bagaimanapun, dia masih muda. Di usianya, dia muda keras kepala dan menganggap dirinya benar. Dia tidak mendengarkan pendapat orang lain. Sama sekali, dan dia bahkan tidak mau mendengarkan mereka. Saya pikir setelah beberapa tahun, ketika dia sedikit lebih tua, dia akan menjadi jauh lebih baik. Selain itu, kami akan terus menghubungi dan membujuknya selama proses tersebut, agar pikirannya dapat terkoreksi sedikit demi sedikit. Semua orang mulai mengutarakan pendapatnya. Kebanyakan dari mereka mengira Luan tidak bisa diubah, dan hanya sedikit yang mengira dia bisa direformasi secara perlahan. Setelah semua orang mengutarakan pendapatnya, suara mereka perlahan-lahan menjadi tenang. Bagaimanapun, keputusan akhir masih bergantung pada keputusan pemimpin klan. Semua orang memandang Jiangkuo, dan Jiangkuo mengangkat kepalanya untuk melihat semua orang. Setelah menarik napas dalam-dalam, dia berkata dengan sungguh-sungguh, kita tidak bisa membunuh Luan sebelum perjanjian 10 tahun, dan kita mungkin tidak bisa melakukannya setelah perjanjian 10 tahun. Apapun yang terjadi, kita harus terus membujuk dia. Matanya tak terukur. Saya masih berharap dia bisa kembali ke klan dan memimpin klan Kang bangkit, menyapu bersih posisi terakhir klan Hachiko. Setelah mendengar kata-kata pemimpin klan, semua orang menganggup dan berkata, ya, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Di luar istana, di wilayah klan Kang, Jiang Yuan dan Luan terbang di ketinggian rendah, dan mereka terbang keluar. Benar, keduanya terbang ke arah yang sama dengan asal Luan. Mereka terbang menuju pintu yang menuju ke pintu keluar susunan spasial. Jiang Yuan terbang di depan, sementara Luan mengikuti di belakang. Faktanya, jarak keduanya hanya setengah tubuh, namun jarak antara mereka lebih dari 10 kaki. Luan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening saat dia melihat ke arah mereka terbang. Dia menoleh ke arah Jiang Yuan dan bertanya dengan acuh-ta'acuh, kemana kita akan pergi. Ketika Jiang Yuan mendengar ini, dia menoleh untuk melihat Luan. Dia tahu bahwa Luan memiliki keraguan di hatinya, jadi dia berkata, Culi telah menghancurkan semua jejak kehidupan ibumu di wilayah klan Kang. Tidak ada yang tersisa dari ibumu di sini, jadi jika kita ingin melihatnya, kita bisa hanya pergi ke luar. Luan tidak mengatakan apapun. Dia hanya mengikuti Jiang Yuan dan terbang ke depan. Kompetensi Jiang Yuan tidak sebaik Luan. Selain itu, Luan tidak takut orang-orang klan Kang akan menyergapnya di luar, karena dia mati di luar atau di sini sama saja. Pada akhirnya, klan Kang akan bertanggung jawab atas kematiannya. Tidak lama setelah itu, keduanya tiba di pintu keluar wilayah klan Kang. Setelah melewati susunan spasial, mereka segera sampai di dunia luar. Ketika mereka tiba di luar, Jiang Yuan tidak berlama-lama. Dia segera berhenti, mengangkat tangannya, dan membuka pintu es. Kemudian, dia menoleh ke Luan dan berkata, Ikuti aku. Kemudian, Jiang Yuan memimpin dan terbang ke pintu es, menghilang di atas laut. Luan sedikit mengernyit. Dia tidak langsung memasuki pintu es. Sebaliknya, dia merasakan perkiraan lokasi pintu es dan menemukan bahwa pintu itu mengarah ke delapan benua kuno. Secara teori, hampir semua kota manusia di delapan benua kuno telah hancur. Meski ada beberapa kota yang selamat dari bencana, namun hanya sedikit. Terlebih lagi, semuanya adalah kota yang sangat kecil. Luan tidak menyangka ibunya akan tinggal di kota sekecil itu. Namun, selama formasi teleportasi tidak mengarah ke bintang abadi atau laut dalam, Luan tidak perlu khawatir. Dia segera masuk. Astaga! Sosok Luan menghilang, dan pintu es menutup dengan cepat. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah-tanda pisah. Di dalam pegunungan di delapan benua kuno. Awal musim semi telah berlalu. Pegunungan ini subur dan penuh tanaman hijau. Sebuah sungai kecil berkelok-kelok melewati gunung. Suara gemericik air terdengar merdu bagaikan alat musik. Pada saat ini, apakah itu pepohonan atau rumput di tanah? Semuanya telah mekar. Di mana-mana dipenuhi dengan wangi yang menyegarkan. Tidak hanya enak dipandang, tapi juga membuat orang merasa rileks. Tepat pada saat ini, sebuah pintu es terbuka di tepi sungai. Dua sosok keluar dari sana. Mereka adalah Jiang Yuan dan Luan. Kaki Luan menginjak rumput, mengeluarkan suara gemerisik. Dia melihat sekeliling hutan, tapi dia tidak menghargai pemandangan yang indah. Sebaliknya, ia segera merilis space perception miliknya. Sejauh yang dia bisa lihat, tidak ada bangunan atau rumah. Namun, dengan persepsi luar angkasa miliknya, Luan segera menemukan ada sebuah gua besar di dalam gunung di depannya. Apalagi diatur dengan sangat baik. Rupanya itu buatan manusia. Apalagi banyak sekali perabot yang ada di dalam gua. Itu penuh aura hidup. Segala sesuatu yang terpikirkan dapat ditemukan di sini. Sepertinya ini adalah rumah utama, bukan sekedar tempat tinggal. Kediaman ibumu ada di dalam, kata Jiang Yuan. Ayo masuk. Lalu, Jiang Yuan berjalan maju. Segera, mereka sampai di sebuah lorong yang menuju ke bagian dalam gua. Ada formasi di depan lorong, yang hanya bisa dibuka dengan metode khusus. Namun, Jiang Yuan tahu cara membuka formasi. Dia mengangkat tangannya untuk membuka formasi dan berjalan masuk. Luan mengikutinya. Koridor panjang itu sangat dalam, dan tidak ada yang istimewa dengan persepsi luar angkasa miliknya. Keduanya tidak lambat. Setelah melewati koridor panjang, mereka sampai di bagian dalam gunung, yang merupakan ruangan yang sangat luas. Ruangan ini berbentuk persegi, dengan panjang dan lebar 500 kaki dan tinggi 200 kaki. Ada banyak bangunan di sini, dan bahkan banyak fasilitas rekreasi. Yang terpenting, gaya arsitektur di sini sangat aneh. Itu benar-benar berbeda dari bangunan yang bisa dilihat di dunia sekuler. Meski bentuk bangunan di ruang ini tidak berulang, namun sangat serasi. Dilihat dari bentuk bangunannya, mirip dengan kediaman ibunya yang pernah dilihat Luan di benua singa api. Sepertinya ini memang tempat tinggal ibunya, dan bangunan ini kemungkinan besar dibangun oleh ibunya. Disinilah ibumu tinggal, Jiang Yuan menoleh untuk melihat Luan dan berkata, dia tinggal di sini selama hampir dua tahun. Dua tahun. Ketika Luan mendengar ini, dia tidak melihat ke arah Jiang Yuan. Dia segera melepaskan persepsi luar angkasa untuk menyelimuti gunung sepenuhnya, tidak melepaskan detail apapun. Segera, dia menemukan bahwa ini bukanlah tempat tinggal satu orang, tapi setidaknya dua orang. Alasan dia mengatakan setidaknya dua orang adalah karena Luan merasakan ada tiga set mangkuk dan sumpit. Salah satunya belum pernah digunakan, sedangkan dua lainnya jelas bekas penggunaannya. Dengan kata lain, ini mungkin tempat di mana ibunya dan Jiang Yuan tinggal bersama. Jiang Yuan tidak peduli saat dia melihat Luan tidak sedang menatapnya. Dia tahu bahwa Luan akan segera menemukan jejak kehidupan di sini. Dia berkata, sebenarnya, ibumu dan aku selalu tinggal di sini. Ketika Luan mendengar ini, dia menoleh untuk melihat Jiang Yuan dan bertanya, apa maksudmu? Faktanya, ibumu hanya pernah ke klan Kang satu kali, kata Jiang Yuan. Jiang Yuan berkata, kamu juga tahu bahwa jika anggota delapan klan kuno ingin menikah, separuh lainnya hanya dapat ditemukan di delapan klan kuno, bukan di luar. Hal ini untuk menjamin kelangsungan garis keturunan delapan klan klan kuno, dan juga untuk memastikan bahwa garis keturunan delapan klan kuno tidak menyebar ke dunia sekuler. Namun, ibumu bukan anggota klan Hachiko, kata Jiang Yuan. Karena itu, saat aku bertemu Tinger dan Luan mengerutkan kening dan menyela Jiang Yuan. Dia berkata dengan dingin, jangan panggil ibuku dengan namanya, dan jangan gunakan sapaan seperti ini. Dalam sekejap, Luan melepaskan niat membunuh yang kuat. Hanya ada dua orang di sini, dan tingkat kultivasi Jiang Yuan lebih rendah daripada Luan. Jika Luan ingin membunuhnya, itu akan sangat mudah. Jiang Yuan secara alami merasakan niat membunuh yang mengerikan ini. Seluruh tubuhnya gemetar, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur selangkah. Dia secara alami tahu bahwa dia bukan tandingan Luan. Mustahil baginya untuk mengatakan bahwa dia tidak takut Luan akan membunuhnya. Namun, jika Luan cukup rasional, dia tidak akan menyerangnya selama masa perang ini dan selama perjanjian 10 tahun. Terlebih lagi, klan Kang tidak menyerang Luan. Dia bahkan membawa Luan ke tempat di mana Luting dulu tinggal. Jika Luan menyerangnya, itu berarti pengkhianatan. Sejak saat itu, tidak ada yang akan percaya pada Luan. 3438 Taruhan Jiang Yuan benar. Bahkan jika dia ingin membunuh seseorang, dia tidak bisa melakukannya dengan santai. Sama seperti utusan yang tidak terbunuh selama perang, klan Kang tidak menyerang Luan. Setidaknya, kali ini, Luan seharusnya tidak menyerang Jiang Yuan. Fakta dengan cepat membuktikan bahwa Luan tidak menyerang, tetapi dia memiliki niat membunuh yang dingin, jadi Jiang Yuan tidak berani memanggilnya dengan sebutan lain. Faktanya, Jiang Yuan baru saja mengubah ibumu menjadi Tinger sebagai ujian. Dia ingin melihat apakah Luan bisa menerimanya. Jika Luan bisa menerimanya, itu berarti masih ada ruang untuk perbaikan dalam hubungan mereka. Jika Luan tidak bisa menerimanya, itu berarti itu masih jauh dari cukup. Kesimpulannya jelas adalah yang terakhir. Luan tidak bisa menerimanya sama sekali dan bahkan ingin langsung membunuhnya. Oke, aku tidak akan mengatakannya. Jiang Yuan benar-benar takut dan langsung berjanji. Dia kemudian menarik nafas dalam-dalam dan memaksa dirinya untuk tenang. Dia berusaha tegar dan tenang sambil berkata, setelah bersama ibumu, aku tidak bisa membawanya kembali ke klan Hachiko. Sekalipun aku tuan muda, aku tidak bisa. Aku hanya bisa hidup bersama dia di luar. Bahkan, kita tidak bisa melakukannya secara terang-terangan, kita harus melakukannya secara diam-diam. Klan Hachiko memiliki mata-mata yang tak terhitung jumlahnya di dunia. Jika kita tidak berhati-hati, kita akan ketahuan. Dan jika kita ditemukan, hanya ada satu akibat. Kematian Mata gelap Luan dipenuhi dengan rasa dingin yang tak ada habisnya. Dia memandang Jiang Yuan tanpa berbicara. Jiang Yuan menelan seteguk air liur dan melanjutkan, sebagai tuan muda, saya hanya akan dihukum. Paling-paling, saya akan dikurung untuk jangka waktu tertentu untuk merenung. Tapi ibumu pasti akan mati. Saya tidak menyembunyikan identitas saya darinya. Sejak awal, saat kami memutuskan untuk bersama, aku tidak menyembunyikannya. Saya juga memberitahu dia mengapa saya tidak bisa membawanya kembali ke klan Kang. Tapi dia tidak peduli dan bersedia tinggal bersamaku di luar. Ketika saya bertemu dengannya, dia sudah menjadi guru surgawi tingkat delapan, dan saya hanya guru surgawi tingkat tujuh. Jiang Yuan berkata, kecepatan kultifasinya sangat cepat, dan bakatnya jauh di atas bakat saya. Tidak lama setelah kami bersama, saya mengasingkan diri. Pengasinganku hanya bisa dilakukan di klan Kang. Ketika aku menyelesaikan pengasinganku dan menjadi guru surgawi tingkat delapan, aku pergi mencarinya. Namun saya menemukan bahwa dia sudah menjadi guru surgawi tingkat sembilan dan telah memasuki alam surgawi. Dia baru berusia 21 tahun saat itu, dan karena kami bersama, saya mengetahui kehidupannya dengan sangat baik. Dia tidak memiliki guru yang membimbingnya, tetapi dia mampu berkultifasi dengan sangat cepat sendirian. Bahkan di klan Hachiko, sangat sedikit orang yang bisa menandinginya. Nada suara Jiang Yuan menjadi semakin tenang, seolah dia tenggelam dalam ingatannya. Dia berkata, jadi, aku punya ide saat itu, dan itu adalah membawanya kembali ke klan Kang. Luan hanya menatap Jiang Yuan tanpa ada perubahan pada ekspresinya. Jiang Yuan tidak peduli dengan reaksi Luan. Sebaliknya, dia melanjutkan, siapapun yang bisa menjadi guru surgawi tingkat sembilan memiliki garis keturunan yang kuat. Meskipun garis keturunan tersebut tidak dapat dibandingkan dengan garis darah tertinggi, pengaruhnya terhadap garis keturunan tersebut jauh lebih kecil. Saya sudah katakan sebelumnya bahwa klan Hachiko hanya bisa menikah di dalam klan. Pengecualian adalah ketika pihak lain adalah guru surgawi tingkat sembilan di luar klan Hachiko. Hanya dengan begitu pernikahan tersebut dapat disetujui oleh klan. Walaupun kemungkinan tersebut masih belum tinggi dan kemungkinan ditolak masih besar, namun dengan bakat budidaya ibumu, menurut saya kemungkinan diterima oleh marga sangat tinggi. Tetapi meskipun menurutku kemungkinannya sangat tinggi, aku masih ragu apakah akan mengambil risiko. Lagi pula, jika aku gagal, nyawa ibumu akan dalam bahaya. Jiang Yuan berkata dengan suara rendah, tetapi segera, sesuatu terjadi yang membuatku mengambil keputusan. Yaitu, ibumu hamil. Mendengar ini, Luan hanya menatap Jiang Yuan dengan tenang. Dia hamil, artinya saya akan menjadi seorang ayah dan dia akan menjadi seorang ibu, kata Jiang Yuan. Menurutku kita tidak harus membiarkan dia hidup seperti ini. Dia sangat kuat, tapi dia harus bersembunyi di dalam gua. Suatu hari nanti, saya juga akan memasuki alam surgawi. Saya tidak bisa membiarkan kami hidup seperti ini selama 2000 tahun, jadi saya memutuskan untuk meminta izin kepada ayah saya. Saya pikir selama saya mengancamnya dengan kematian, ayah saya tidak akan tega untuk tidak setuju. Mengancam dia dengan kematian. Mata gelap Luan menjadi lebih dingin saat dia melihat ke arah Jiang Yuan. Jika Jiang Yuan bisa. Aku tidak memberitahu ibumu tentang hal ini karena aku takut dia tidak setuju karena dia mengkhawatirkanku. Dan setelah dia memasuki alam surgawi, dia mengatakan kepada saya berkali-kali bahwa dia bersedia hidup seperti ini, tetapi saya ingin memberinya kejutan, kata Jiang Yuan. Jadi aku akhirnya kembali ke klan Kang saat ibumu hamil sembilan bulan dan melaporkan hal ini pada ayahmu. Setelah mengatakan ini, Jiang Yuan memandang Luan, yang tidak menjawab, menarik nafas dalam-dalam, dan berkata, setelah dua hari terus-menerus memohon dan mengancam, ayahku akhirnya menyetujui pernikahan kami. Luan tidak berbicara sama sekali. Selama dua hari, saya terus memohon. Bahkan ketika ayah saya mengancam akan mengeluarkan saya dari klan, saya tidak mundur. Akhirnya, saya mengancamnya dengan kematian, dan dia bersedia berkompromi. Jiang Yuan berkata, setelah dia setuju, dia memintaku untuk membawa ibumu ke klan Kang. Aku dengan senang hati membawa berita itu kembali dan memberi tahu ibumu. Ibumu sangat terkejut setelah mendengarnya. Sebenarnya, ibumu ingin masuk ke klan Kang pada awalnya, tetapi setelah dia menjadi guru surgawi tingkat sembilan, dia terus mengatakan kepada saya bahwa dia tidak ingin masuk ke klan Kang. Saat itu, saya tidak tahu alasannya. Saya hanya berpikir dia tidak ingin menyusahkan dan membebani saya. Jiang Yuan berkata, ibumu sangat ragu ketika dia mengetahui bahwa klan Kang menyetujuinya, tapi aku sangat senang. Aku tidak tahu mengapa dia masih ragu, jadi aku terus membujuknya untuk masuk ke klan Kang. Lagi pula, jika dia memasuki klan Kang, ada banyak harta surga dan bumi yang dapat membantunya berkultivasi, dan anak itu juga akan mendapatkan sumber daya terbaik di masa depan. Nanti, ibumu setuju. Jiang Yuan berhenti sejenak dan berkata, dia berkata bahwa dia tidak ingin menyianyiakan usahaku, jadi dia bersedia menemaniku ke klan Kang. Tapi dia mengatakan bahwa klan Kang adalah tempat yang sangat dingin, dan dia khawatir hal itu akan mempengaruhi anak di dalam perutnya, jadi dia hanya ingin tinggal di sudut klan Kang. Setidaknya, dia tidak mau keluar menemui orang sebelum anaknya lahir. Aku sudah membangun istana untuknya di klan Kang sebelumnya. Seluruh istana diselimuti formasi susunan, jadi di dalam sangat hangat dan tidak akan terpengaruh oleh dinginnya di luar. Saya pikir suasana hatinya sedikit tidak stabil karena dia akan melahirkan. Idenya agak aneh, tapi saya juga setuju. Jadi setelah aku membawanya kembali ke klan Kang, aku bahkan tidak pergi menemui ayahku, dan langsung tinggal di istana. Selama bulan itu, dia juga bertemu banyak orang. Mereka semua adalah saudara laki-laki, perempuan, atau teman saya yang memunjunginya, dan pada dasarnya dia bertemu dengan mereka semua. Jiang Yuan berkata, beberapa hari sebelum dia akan melahirkan, ayah saya dan senior lainnya juga pergi ke gedung untuk memunjunginya karena khawatir. Itulah satu-satunya saat mereka bertemu. Luan akhirnya membuka mulutnya dan bertanya dengan dingin, ibuku berasal dari klan roh. Penggarap alam surgawi tidak dapat merasakan kekuatan dalam garis keturunannya, tetapi penggarap alam raja surgawi bisa. Dengan kata lain, ayahmu yang menemukan kekuatan kematian di tubuh ibuku. Tidak. Jiang Yuan memandang Luan dan hanya bisa berkata, melepaskan persepsi kekuatan dapat mempengaruhi dia, yang akan melahirkan, dan menyebabkan efek buruk. Saya juga mengetahui bahwa dia memiliki garis keturunan klan roh setelah saya mengetahui bahwa Anda memiliki garis keturunan klan roh. Belakangan, saya bertanya kepada ayah saya, dan dia berkata bahwa pada saat itu, dia dan yang lain tidak memandang ibumu. Anda juga tahu bahwa selama aura seseorang benar-benar terkendali, sangat sulit untuk merasakan kekuatan dalam garis keturunannya kecuali mereka dengan sengaja menyadarinya. Luan tidak berkata apa-apa saat mendengar ini dan berkata, lanjutkan. Nanti, ibumu akan melahirkan, jadi wajar saja, saya harus mengirim seseorang untuk membantunya melahirkan bayinya, kata Jiang Yuan. Ada orang di klan Kang yang ahli dalam hal ini, tapi ibumu tidak menerimanya. Sebaliknya, dia meminta Hong Yi untuk membantunya melahirkan bayinya. Saya telah bertemu Hong Yi beberapa kali, tetapi tampaknya kepribadian Hong Yi sangat ekstrover, dan dia tidak terlihat seperti seseorang yang bisa melahirkan bayi. Namun, atas desakan ibumu, aku hanya bisa mengikuti permintaannya dan membawa Hong Yi ke klan Kang untuk membantu ibumu melahirkan bayinya. Ada pun apa yang terjadi setelah itu. Kamu tahu, Jiang Yuan menarik nafas dalam-dalam. Setelah mengatur pikirannya, dia melihat ke arah Luan dan berkata, disinilah dia dulu tinggal. Sejak dia pergi, dia belum pindah dari tempat ini. Bahkan arwah merah pun tidak tahu tentang tempat ini. Ada banyak jejak kehidupannya di sini. Dia menghabiskan sembilan bulan pertama kehamilannya di sini. Dia bahkan menyiapkan banyak hal untukmu, tapi dia tidak membawanya ke klan Kang. Jiang Yuan selesai berbicara karena dia telah mengatakan semua yang perlu dia katakan. Dia memandang Luan dan menemukan bahwa ekspresi Luan hampir tidak berubah. Jika ada perubahan, hanya saja ekspresinya menjadi lebih dingin. Ya, itulah kebenarannya. Luan hampir tidak percaya sepatah kata pun yang baru saja dikatakan Jiang Yuan. 3439 Luan bahkan tidak mempercayai 20% dari apa yang dikatakan Jiang Yuan, tapi dia tidak mempercayai setidaknya 80% dari apa yang dia katakan. Alasannya sederhana. Jiang Yuan adalah satu-satunya yang mengatakan semua ini. Ibunya sudah meninggal, dan tidak ada yang tahu apakah Jiang Yuan mengatakan yang sebenarnya atau tidak. Jiang Yuan bahkan telah mengkhianati ibunya saat itu, jadi bagaimana mungkin dia tidak berbohong padanya. Meskipun Jiang Yuan telah berbicara dengan penuh kasih sayang, dia tidak tahu bahwa ibunya adalah anggota klan Spirit Rache. Karena dia rela mati demi ibunya, bagaimana dia bisa mencoba membunuh ibunya di hari kejadian. Dia penuh kontradiksi dan omong kosong. Semakin banyak Luan mendengarkan, semakin dingin hatinya. Dia hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak menyerang Jiang Yuan. Jiang Yuan masih menatapnya setelah dia selesai berbicara, seolah dia menunggunya untuk mengungkapkan semacam keintiman. Hal ini membuat hati Luan menjadi sangat dingin. Meskipun persepsi Luan telah sepenuhnya mencari ruang di gunung dan tidak melewatkan apapun, Luan benar-benar ingin melihat semuanya sendiri. Bagaimanapun, ada perbedaan besar antara persepsi dan melihat dengan mata kepala sendiri. Namun, Luan tidak melakukannya. Dia menekan keinginan di dalam hatinya, karena dia belum mencapai tujuan terpenting dari perjalanan ini. Lalu kenapa kamu membunuhnya saat itu? Luan bertanya dengan dingin. Dan mengapa Culi bersedia berdamai? Itu benar. Tujuan terpenting Luan adalah mencari tahu apa yang terjadi antara Jiang Yuan dan Culi, dan mengapa Culi tiba-tiba mengubah sikapnya secara drastis. Setelah mendengar pertanyaan Luan, Jiang Yuan menarik nafas dalam-dalam dan berkata, alasan mengapa saya menyerang saat itu terutama karena aliansi pernikahan pelancu. Selain itu, saya dibutakan oleh keserakahan dan melakukan kesalahan. Setelah apa yang terjadi saat itu, saya sangat menyesalinya. Saya tidak tidur selama sebulan penuh. Sampai saat ini, hal yang paling aku sesali adalah kesalahan yang aku perbuat saat itu. Kalau tidak, aku tidak akan menjadi seperti ini hari ini. Melihat ekspresi bersalah Jiang Yuan, Luan tidak merasa kasihan sama sekali. Sebaliknya, dia merasakan niat membunuh yang dingin. Luan tidak mengatakan apa-apa, tapi matanya yang gelap dengan jelas memberitahu Jiang Yuan bahwa dia telah menjawab pertanyaan kedua. Mengenai mengapa Culi bersedia berdamai? Aku sudah memberitahumu di istana, kata Jiang Yuan. Jiang Yuan berkata, jika ada alasan lain, mungkin saya telah memasuki alam surgawi, jadi saya lebih banyak bicara dalam hubungan antara suami dan istri. Aku sangat menghargaimu, dan aku benar-benar ingin menebusnya, jadi aku sangat ingin kamu kembali ke kelankang. Karena masalah ini, saya bertengkar lama dengannya. Pada akhirnya, saya malah menggunakan perceraian untuk memaksanya. Pada akhirnya, dia akhirnya setuju. Bisa dibilang dia setengah rela dan setengah terpaksa. Menggunakan istri yang ditolak untuk memaksanya. Luan mengerutkan kening dan bertanya dengan dingin, apakah menurutmu aku akan mempercayaimu? Aku tahu kamu tidak akan percaya apapun yang aku katakan. Ekspresi Jiang Yuan penuh dengan ketidakberdayaan dan ketulusan saat dia berkata, tapi saya mengatakan yang sebenarnya. Menghadapi pernyataan Jiang Yuan, ketidakpedulian Luan tetap tidak berubah. Luan tahu bahwa ini adalah batas dari apa yang bisa dikatakan Jiang Yuan. Tidak peduli seberapa banyak dia bertanya, dia tidak akan bisa mendapatkan jawaban lain. Selain itu, Luan sama sekali tidak ingin melihat Jiang Yuan, karena semakin banyak waktu berlalu, semakin dia takut dia tidak akan bisa mengendalikan niat membunuh di dalam hatinya dan benar-benar membunuhnya. Kamu boleh pergi sekarang, kata Luan lugas. Jiang Yuan jelas tercengang. Dia tidak menyangka Luan akan mengusirnya begitu tiba-tiba. Lebih penting lagi, dia masih menyiapkan banyak kata-kata yang belum dia ucapkan. Apa yang dia katakan tadi hanyalah permulaan, semacam firasat emosional. Puncak sebenarnya masih di depan. Ada banyak barang yang digunakan ibumu di sini. Aku bisa memberitahumu bagaimana ibumu menggunakannya dan apa yang terjadi. Jiang Yuan buru-buru berkata, Semua yang ada di sini punya banyak cerita. Tidakkah kamu ingin tahu lebih banyak tentang ibumu? Saya ingin tahu. Luan berkata dengan dingin, tapi itu merupakan penghinaan baginya jika itu tidak keluar dari mulut orang yang penuh omong kosong sepertimu. Hati Jiang Yuan menegang saat mendengar ini. Dia tidak peduli dengan apa yang dikatakan Luan. Yang penting dia harus menyelesaikan apa yang ingin dia katakan. Menghadapi situasi ini, ini adalah peluang terbaik. Dia dengan cepat ingin berdebat, tapi keluar. Ledakan. Kekuatan dan konsepsi yang menakutkan segera meledak. Mata Luan langsung berubah menjadi merah, dan aura kematian yang sangat besar menyelimuti Jiang Yuan sepenuhnya. Emosi negatif yang tak ada habisnya langsung menyerbu laut pengetahuan Jiang Yuan. Di bawah paksaan kekuatan dan konsepsi artistik Luan, Jiang Yuan merasakan seluruh tubuhnya menjadi dingin. Matanya langsung melebar, tapi kegelapan muncul di matanya. Ada juga warna merah darah di kegelapan. Dalam sekejap, sepertinya lautan kesadarannya telah hancur. Dia tercengang saat itu juga. Apakah itu kekuatan atau rasa ilahi? Mereka jauh lebih unggul daripada milik Jiang Yuan. Jiang Yuan tertegun selama dua tarikan napas penuh sebelum dia hampir tidak bisa pulih. Dua tarikan napas sudah cukup bagi Luan untuk membunuhnya berkali-kali. Sangat kuat. Jika dia mengingatnya dengan benar, baru delapan setengah bulan sejak Luan menerobos ke alam surgawi. Dalam waktu kurang dari setahun, dia telah membuat kemajuan besar. Ini membuatnya ingin membawa Luan kembali ke klankang dan memimpin klankang ke tingkat yang lebih tinggi. Namun, Jiang Yuan tidak bodoh. Dia tahu bahwa tidak ada kemungkinan untuk berbicara lagi. Jika tidak, semakin banyak mereka berbicara, akan semakin sulit untuk berdamai. Bahkan jika dia ingin terus berbicara, saat ini, dia hanya bisa pergi. Oke, Jiang Yuan menarik napas dalam-dalam. Jelas sekali, dia belum pulih sama sekali dari guncangan kematian. Dia berkata dengan suara gemetar, kamu tetap di sini dan menonton. Aku akan pergi dulu. Jika kamu butuh sesuatu atau berubah pikiran, kamu bisa datang ke klankang kapan saja. Setelah mengatakan itu, Jiang Yuan tidak bisa lagi bertahan di bawah mata merah Luan. Dia segera berbalik dan berlari, melarikan diri dari jalur gunung dengan cara yang sangat memalukan. Dia segera membuka gerbang es dan pergi. Setelah merasakan bahwa Jiang Yuan telah pergi, Luan menarik napas dalam-dalam dan membiarkan dirinya meninggalkan alam dewa iblis dan perlahan-lahan menjadi tenang. Baru saja, dia hampir kehilangan kendali atas dirinya dan ingin membunuh Jiang Yuan. Namun, meskipun dia bisa membunuh Jiang Yuan, dia tidak bisa membunuh Jiang Kuo, Chu Li, dan Chu Han Ming. Dia juga akan merugikan terlalu banyak orang di sekitarnya. Dia tidak bisa bertindak impulsif. Setelah benar-benar tenang, Luan berbalik dan melihat ruang besar di depannya lagi. Pertama, dia menggunakan persepsi kekuatan dan persepsi spasial untuk memastikan bahwa tidak ada formasi atau jebakan di sini. Dia yakin klan Kang tidak punya cara lain untuk memantau setiap gerakannya di sini. Selanjutnya, yang harus dilakukan Luan adalah memindahkan seluruh ruang bawah tanah. Bahkan jika dia menghancurkan formasi teleportasi di luar, Jiang Yuan pasti tahu di mana tempat ini dan dapat menemukannya lagi. Luan tidak ingin pria ini melakukan kontak dengan apapun yang berhubungan dengan ibunya, jadi dia harus memindahkan seluruh tempat tinggalnya. Ledakan. Kekuatan kegelapan Luan segera meletus dan menyelimuti seluruh ruang hidup dalam sekejap, bahkan meluas hingga area seluas 3.000 meter. Kemudian, dia menggunakan kekuatan kegelapannya untuk mengubah koordinat spasial dan langsung memindahkan seluruh ruang hidup ke ruang bawah tanah yang telah disiapkan untuk Ice Fire Union. Ruang bawah tanah suatu aliansi jauh lebih besar dari ruang hidup ini. Itu lebih dari cukup untuk menampung ruangan seluas 3.000 meter. Setelah memindahkan ruang itu, Luan melepaskan kekuatan bumi untuk mengisi ruang kosong sebelum keluar melalui formasi teleportasi. Meski masih ada waktu tersisa satu jam, Luan tidak membiarkan istrinya khawatir. Dibandingkan harus memanfaatkan waktu yang sedikit ini untuk menyelidiki sisa-sisa almarhum ibunya, dia lebih peduli pada orang-orang di sekitarnya yang masih hidup. Oleh karena itu, dia baru sampai di ruang bawah tanah terlebih dahulu. Setelah memastikan bahwa ruang yang ditransfer sangat stabil dan tidak ada kemungkinan runtuh, dia segera menggunakan formasi teleportasi lagi dan kembali ke Markas Besar Aliansi Tripartit. 3440. Delapan Benua Kuno, Markas Besar Aliansi Tripartit. Tujuh wanita dari klan Lu berkumpul di Markas Besar Aliansi Hidup dan Mati. Di kantor Liu Yi, ketujuh wanita itu sedang duduk di kursi. Wajah mereka pucat karena khawatir dan gugup. Ini adalah kunjungan pertama Luan ke klan Kang. Itu juga merupakan kunjungan pertama Luan ke kepala klan Kang dan banyak anggota klan Kang lainnya. Tidak ada yang bisa memprediksi apa yang akan terjadi. Jika klan Kang benar-benar mengabaikan segalanya dan menyerang Luan, mereka dapat bertaruh bahwa klan Fu tidak akan berani menghancurkan klan Kang atau menyerang klan Kang selama periode khusus ini. Pada akhirnya, itu adalah pertaruhan yang bagus. Karena itu, Liu Yi sangat khawatir. Sejujurnya, jika Liu Yi adalah kepala klan Kang, kemungkinan besar dia akan memberikan perintah untuk membunuh Luan saat itu juga untuk mencegah masalah di masa depan. Seperti kata pepatah, sakit yang singkat lebih baik daripada sakit yang berkepanjangan. Bahkan jika dia kalah taruhan dan Gunung Dewa Langit ingin menghancurkan klan Kang, itu hanya akan membawa hasil bagi kebangkitan Luan. Dia tidak tahu apakah kepala klan Kang memiliki keberanian untuk melakukannya atau apakah dia punya motif lain. Misalnya, dia sangat ingin merekrut Luan kembali ke klan Kang. Tidak peduli apa, bahkan Liu Yi tidak bisa menyembunyikan kegugupannya. Hal ini membuat wanita lain semakin khawatir. Waktu berlalu dengan lambat. Terakhir kali, Luan dan Jiang Ke hanya berbicara sebentar. Namun, kali ini, dia pergi dalam waktu yang sangat lama. Sudah lebih dari setengah jam. Hati setiap orang menjadi semakin berat. Bahkan Suanger mau tidak mau berkata kepada Liu Yi, haruskah kita memberitahu nyonya sekarang? Jika suami, kita bisa menyelamatkannya lebih awal. Suanger memecah kesunyian. Kenam wanita itu memandangnya dan kemudian ke Liu Yi. Namun, Liu Yi menggelengkan kepalanya. Karena menurut Liu Yi, jika klan Kang benar-benar ingin membunuh Luan, mereka pasti sudah lama membunuhnya daripada terus-menerus menyiksanya sampai mati. Sampai saat ini, dia hanya bisa berasumsi bahwa Luan baik-baik saja. Suaminya mengatakan bahwa dia akan bertahan selama satu jam, dan dia bersedia mempercayai penilaiannya. Dia bertahan selama satu jam. Kenam wanita itu tidak berbicara lagi setelah melihat Liu Yi menolak, tetapi kekhawatiran di hati mereka semakin berat, dan bahkan jantung mereka berdetak semakin cepat. Saat beberapa orang hampir kehilangan kesabaran, fluktuasi spasial tiba-tiba muncul di kantor. Yao Yao, Beauty Yang, dan Liu Yi segera mengangkat kepala untuk melihat. Benar saja, mereka melihat sesosok tubuh keluar dari udara. Siapa lagi selain Luan? Ketujuh wanita itu segera melihat matahari dan tersenyum lebar. Ketujuh wanita itu segera berdiri dan menyapa Luan. Saat Luan melihat ketujuh wanita di sini, dia sedikit terkejut. Dia mengira hanya Yao, si cantik Yang, dan Liu Yi yang menunggunya. Suami. Suami. Suara-suara yang berbeda terdengar di telinganya, tetapi setiap suara sangat enak didengar. Luan dapat melihat betapa khawatirnya ketujuh wanita itu terhadapnya, dan ini membuat hatinya terasa sangat hangat. Emosi negatif yang disebabkan oleh kebencian terhadap Jiang Yuan dengan cepat hilang. Kalian semua di sini, Luan tersenyum dan berkata, aku hanya akan melihatnya. Kamu tidak perlu terlalu khawatir. Tidak akan terjadi apa-apa. Ketujuh wanita itu tahu bahwa Luan sedang menghibur mereka, tapi meski begitu, mereka masih sangat ketakutan. Namun, ketujuh wanita itu tidak ingin menambah beban Luan. Mereka segera menenangkan diri dan duduk bersama Luan. Tidak ada keraguan bahwa Liu Yi akan bertanya apa yang terjadi di Klankang, dan mengapa dia tinggal di Klankang begitu lama. Luan tentu saja tidak akan menyembunyikan apapun. Dia memberitahu Liu Yi semua yang terjadi, terutama isi percakapannya. Proses pembicaraan adalah yang paling penting bagi Liu Yi. Yang terbaik adalah dia tidak melewatkan satu katapun, sehingga Liu Yi bisa menilai niat sebenarnya pihak lain. Luan menceritakan semuanya dari awal hingga akhir, yang memakan banyak waktu. Ketika ketujuh wanita itu mendengar bahwa Luan telah benar-benar pindah ke tempat tinggal Lu Ting dulu, mereka langsung ingin melihatnya. Liu Yi juga sama. Dia berkata kepada Luan, tidak nyaman menyerahkan hal semacam ini kepada orang luar. Mengapa kamu tidak membiarkan kami menyelidikinya? Aku akan melepaskanmu, tapi tidak sekarang. Luan berkata dengan serius, meskipun aku sudah memeriksanya sekali dan tidak menemukan mekanisme atau susunan khusus apapun, bagaimanapun juga, aku hanya berada di alam surga. Aku tidak dapat memahami kekuatan alam Raja Surgawi. Saya akan meminta utusan Suci Yan Sing untuk pergi ke sana dan melihatnya. Jika dia bilang tidak ada masalah, kamu bisa pergi dan membantuku membereskan barang-barang ibuku untuk melihat apakah ada petunjuk. Ketujuh wanita itu mengangguk setuju. Luan memandang Liu Yi dan bertanya, menurutmu apa yang sedang dilakukan ke lankang? Apa tujuan mereka sebenarnya? Liu Yi berpikir sejenak. Dia telah berpikir ketika Luan berbicara, jadi dia segera berkata, aku berkata bahwa hanya ada dua kemungkinan bagi klan Kang, mereka merencanakan sesuatu yang tidak baik atau mereka berusaha bersikap ramah. Tapi sejak mereka membebaskan suamiku hari ini, pertemuan ini pasti akan menyebar di antara klan Hachiko. Kemungkinan mereka melakukan hal-hal buruk semakin rendah. Mengambil langkah mundur, bahkan jika mereka dengan sengaja mencoba mendekati suamiku atau bahkan menarik suamiku ke dalam klan Kang dan bertarung demi klan Kang dalam upaya membunuh suamiku dalam proses bertarung melawan rasroh, orang-orang akan melakukannya. Pasti curiga bahwa mereka melakukannya dengan sengaja. Semua orang tahu kalau suamiku dan klan Kang punya dendam satu sama lain. Tidak ada yang akan melupakan ini. Jadi kalau terjadi sesuatu pada suamiku, semua orang akan langsung mencurigai klan Kang. Ketika dia mendengar kata-kata Liu Yi, Luan sedikit mengernyit. Dia menarik nafas dalam-dalam dan bertanya, Maksudmu? Klan Kang benar-benar ingin mengikatku dan membuatku memimpin klan Kang menjadi terkenal. Berdasarkan situasi saat ini, kemungkinan besar itulah yang terjadi, Liu Yi menganalisis dengan serius. Lalu apa yang dikatakan Jiang Yuan tentang apa yang terjadi saat itu, menurutmu itu benar atau salah? Menurutmu seberapa bisa dipercayanya itu? Luan bertanya lagi. Itu tidak terlalu bisa dipercaya. Bahkan mungkin sama sekali tidak bisa dipercaya. Liu Yi berkata dengan lugas. Saat itu, dia bersedia mengambil tindakan melawanmu dan ibuku untuk memenangkan klan Chu. Aku tidak akan terkejut jika dia melakukan apapun untuk memenangkan hatimu. Macan tutul tidak bisa mengubah bintiknya. Dengarkan saja apa yang dia katakan dan jangan menganggap serius satu katapun. Jika tidak, meskipun Anda memercayai satu katapun, Anda mungkin akan jatuh ke dalam perangkapnya. Luan menarik nafas dalam-dalam. Dia tidak mempercayainya pada awalnya, tetapi setelah mendengar kata-kata Liu Yi, dia semakin yakin dengan pikirannya. Apa yang terjadi hari ini sangat penting, jadi dia berkata, saya perlu memberitahu Fu Yu tentang apa yang baru saja terjadi. Tunggu sebentar. Ketujuh wanita itu mengangguk. Nyonya tahu bahwa ini adalah hal yang wajar. Selain itu, Nyonya tahu lebih banyak tentang masing-masing klan daripada mereka, sehingga dia bisa memberikan nasihat yang lebih baik kepada Luan. Mereka lega karena Luan telah kembali. Selama mereka tahu Luan aman, mereka bisa menunggu selama dia mau. Luan segera menghilang dari kantor dan meninggalkan planet abadi. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Sungai Tianxing, markas garis depan klan Fu. Di pavilion pusat, kantor Fu Yu. Jarang sekali Fu Yu membereskan semua urusan penting yang ada, termasuk pengumpulan intelijen harian dan analisis situasi. Selebihnya adalah hal-hal sepele yang tidak terlalu penting. Dia bahkan bisa menyerahkannya kepada orang lain. Berpikir terus-menerus membuat kepala Fu Yu sakit. Dia menyandarkan tangannya di atas meja dan menempelkan jari-jarinya yang indah ke dahi mulusnya. Dia memejamkan mata dan membiarkan dirinya beristirahat sebentar. Namun, hanya tiga napas setelah dia menutup matanya, fluktuasi spasial muncul di depannya. Fu Yu membuka matanya dan meletakkan tangan rampingnya. Tanpa ragu, hanya Luan yang bisa langsung muncul di sini. Mereka berdua tidak bertemu satu sama lain selama setengah bulan. Melihat Luan membuat suasana hati Fu Yu menjadi sangat baik, meskipun dia tahu bahwa Luan ada urusan. Sedangkan bagi Luan, bisa melihat Fu Yu membuatnya sangat bahagia. Namun, ia masih bisa melihat keletihan yang disembunyikan istrinya sejenak, yang membuatnya merasa bersalah dan bersalah. Dia tidak pernah benar-benar membantu istrinya. Sebaliknya, dia selalu membuat masalah untuknya. Mata Fu Yu yang berbintang menatap ekspresi ragu-ragu Luan. Dia tahu bahwa dia baru saja melihat ekspresinya. Pemindahan spasial Luan tampaknya lebih cepat daripada yang lain, yang membuatnya tidak dapat mengendalikan keadaannya tepat waktu. Namun, jika dia melihatnya, maka dia melihatnya. Dia tidak pernah menjadi orang yang sok. Dia bangkit dari belakang meja dan berjalan di depan Luan. Dia berkata dengan lembut, Suamiku. Luan memandang Fu Yu. Dia tidak bisa menutup mata terhadap hal itu. Dia berkata dengan suara tertekan, Kamu terlihat sangat lelah. Bukan apa-apa. Dibandingkan dengan orang-orang yang menjalankan misi di luar, jauh lebih mudah bagiku untuk duduk di sini. Fu Yu tersenyum tipis. Setelah mempersilahkan Luan duduk bersamanya, dia bertanya, Suamiku, Mengapa kamu mencariku? N. Luan menganggup dengan susah payah. Dia tidak ingin menimbulkan masalah bagi istrinya. Namun, masalah ini terkait dengan Kelankang. Dia tidak bisa berkata apa-apa. Dia hanya bisa mengulangi rangkaian percakapan dan hal-hal yang terjadi saat dia pergi ke Kelankang. Mendengar perkataan Luan, ekspresi Fu Yu tidak banyak berubah. Namun, matanya yang berbintang menjadi lebih cerah, seolah dia sedang memikirkan sesuatu. Ketika Luan selesai berbicara, dia tidak langsung menanyakan pertanyaan apapun. Dia telah mengatakan banyak hal dalam satu tarikan nafas. Dia tidak ingin istrinya yang kelelahan berpikir untuk menjawab pertanyaannya. Namun, hanya karena Luan tidak bertanya bukan berarti Fu Yu tidak akan mengatakan apapun. Setelah dua nafas, Fu Yu berkata dengan lembut, Jiang Yuan berbohong. Chu Li pasti tidak akan terbujuk. Bahkan jika ada pertengkaran besar, bahkan jika Jiang Yuan benar-benar mengancam untuk menceraikannya, Chu Li tidak akan berkompromi. Mengambil langkah mundur, bahkan jika Chu Li benar-benar memilih untuk berkompromi, dengan kepribadiannya, dia pasti akan menjungkir balikan dunia dan menyebabkan kedua klan berada dalam situasi yang buruk. Namun, saya belum menerima berita apapun tentang ini. Fu Yu berkata dengan lembut, ini berarti kedua klan selalu damai. Mendengar kata-kata istrinya, Luan mengerutkan kening dan bertanya dengan ragu, maksudmu. Chu Li tidak berkompromi sama sekali. Sebaliknya, dia bekerja sama dengan Jiang Yuan untuk mengadakan pertunjukan. Di permukaan, sepertinya dia ingin aku melakukannya pergi ke klan Kang, tapi kenyataannya, dia ingin menggunakan metode lain untuk membunuhku. Ada kemungkinan seperti itu, Fu Yu berkata, tapi menurutku kemungkinannya kecil. Kemungkinannya sangat rendah sehingga bisa diabaikan. Luan tercengang saat mendengar ini. Dia bertanya, mengapa? Karena menurutku kebencian Chu Li padamu telah mencapai titik di mana dia tidak bisa menerimamu dulu lalu menyingkirkanmu. Dengan kepribadiannya, dia bahkan tidak akan menerimamu seharipun, kata Fu Yu. Lalu, kenapa begitu? Luan benar-benar bingung. Dia bertanya, karena dia bahkan tidak bisa menerimaku selama sehari, mengapa dia menerimaku pergi ke klan Kang? Apakah dia mencoba bersikap baik padaku? Itulah kuncinya, Fu Yu memandang Luan dan berkata dengan lembut, hanya ada dua kemungkinan. Entah akal sehatnya telah dikendalikan oleh klan Kang, atau klan Kang memiliki sesuatu pada dirinya dan dia tidak punya pilihan selain mendengarkan klan Kang. Terima kasih telah menonton!